Pangeran Angga Dipati Jilid 1. Bab 1. Tamu dari Padepokan. Bagi pangeran muda pengalaman pagi itu seperti suatu impian. Sukar untuk dipercaya bahwa apa yang dilihat, didengar, dan dialaminya adalah suatu kenyataan. Beberapa bulan yang lalu, pangeran muda masih bermain-main dengan Raden Jamu, naik kuda berpacu di padang-padang di luar tembok puri di Patilayang Setra, berenang di Telaga, dan memanah burung-burung di hutan kaki Gunung Manglayang. Sementara hari itu Raden Jamu dengan pakaian kebesaran seorang bangsawan tinggi, telah dibaringkan di atas tumpukan kayu samida. Sahabatnya yang berumur 15 tahun, hanya satu tahun lebih tua dari pangeran muda, sudah tidak bernyawa lagi. Jenazahnya sudah siap untuk dibakar, agar asapnya naik ke langit dan bersama awan mengunjungi sunan ambu di Buwana Padang. Maut. Maut. Pangeran muda sudah beberapa kali dibawa oleh ayah Anda menghadiri upacara pembakaran jenazah. Sudah beberapa orang yang masih ada tali kekeluargaan dengan keluarganya meninggalkan dunia fana, Buwana Pancatengah ini. Akan tetapi, umumnya mereka sudah tua, sudah saatnya untuk kembali kepada sunan ambu. Akan tetapi, kali ini Raden Jamu, sahabat karib dan kawan sebaya pangeran muda, dan bukan orang lain yang meninggal. Itulah sebabnya kali ini pangeran muda tiba-tiba menghayati betapa hebatnya malakal maut itu. Isak dan jerit tangis para bangsawan wanita, gumam dan bisik doa-doa para pendeta, terdesak di luar kesadaran pangeran muda. Rasa seram, terkejut, dan terpukau oleh kehebatan malakal maudah yang menguasai hati pangeran muda dipandangnya tubuh sahabat karibnya yang terbaring di tengah-tengah pelaminan bunga di atas kayu pembakar jenazah itu. Dia matinya wajah sahabat karibnya yang tenang, seolah-olah sedang tidur nyenyak. Alangkah muda dan tampannya Raden Jamu, alangkah lincah dan gembiranya. Betulkah sahabatnya itu sudah tidak bernyawa lagi? Betulkah api akan dinyalakan dan Raden Jamu akan naik ke awan dan diterima oleh sunan ambu? Berulang-ulang keragu-raguan melanda hati pangeran muda, dan berulang-ulang pula dibisikkan ke dalam hatinya bahwa semua itu impian, semuanya tidak benar. Akan tetapi, sahabatnya tidak bangkit dan tidak tersenyum, sedangkan para pendekta menggumamkan doa-doa ke angkasa, para wanita menangis, terisak, dan menjerit. Berikanlah salah satu dari barang-barang milikmu kepada sahabatmu sebagai tanda cintamu, anakku, bisik ayahanda pangeran angga dipati kepadanya. Pangeran muda terhenyak, lalu mengulurkan tangan perlahan-lahan ke hulu kerisnya, seolah-olah kesadarannya perlahan-lahan mulai berpegang pada kenyataan. Pangeran muda mencabut keris dengan sarungnya, dilalapnya senjata itu sejenak. Senjata yang indah. Raden Jamu beberapa bulan yang lalu pernah memegang-megang serta miliat-lihatnya dengan penuh kekaguman. Alangkah gembiranya Raden Jamu seandainya senjata yang dikaguminya itu dihadiahkan kepadanya. Maka dengan ketetapan hati dan rasa bangga dan lega, pangeran muda memegang senjata itu dengan kedua tangan, lalu melangkah ke depan, menuju tempat pembakaran jenazah, tempat sahabatnya terbaring. Akan tetapi, baru saja tiga tindak, terdengar jeritan wanita yang menusuk hati, dan dalam sekejap pangeran muda sadar bahwa ia dirangkul dan diciumi oleh ibundara Raden Jamu yang berseru-seru, anakku, anakku, mengapa kau tinggalkan sahabatmu yang baik ini, mengapa kau tinggalkan ibumu yang sudah tua ini? Wanita yang malang itu segera dipegang dan dipapah oleh anggota-anggota keluarga, lalu dibawa ke tengah-tengah para eman. Sementara itu, pangeran muda tertegun di antara para hadirin dan tempat pembakaran jenazah. Pangeran muda tidak tahu apa sebabnya pandangannya tiba-tiba menjadi kabur dan detak jantungnya berubah seolah-olah menjadi tusukan-tusukan yang tajam. Napasnya sesat. Oleh karena itu, hanya dengan mengerahkan kemauan saja kakinya dapat dilangkahkan menuju tempat sahabatnya terbaring. Pangeran muda berdiri dekat tempat pembakaran jenazah, memandang wajah sahabatnya dengan saksama, kemudian berkata dengan suara gemetar, ini kerisku. Engka suka padanya dan akan senang memilikinya. Saya menghadiahkannya kepadamu sebagai seorang sahabat, sahabat yang sayang kepadamu. Menjadi lega karena sahabatnya tentu akan mendapatkan tempat yang lebih baik daripada di dunia ini. Walaupun demikian, kesayuan tetap saja tidak meninggalkan hatinya. Seorang sahabat telah hilang, dan dengan kehilangan itu hidup pangeran muda mengalami perubahan. Hidupnya berubah sejak kematian Radenjamu. Sedang setiap perubahan adalah kehilangan, kehilangan masa lalu yang tidak bisa dialami tanpa kesayuan dalam hatinya. Selagi pangeran muda termenung, isak dan jerit jadi ramai kembali. Api dinyalakan oleh para pendeta, bunga-bunga terakhir ditaburkan ke atas jenazah, lalu asap kayu samida yang wangi memenuhi udara. Tak lama kemudian api berkobar-kobar, dan sahabatnya yang terbaring itu pun lenyaplah di balik lidah-lidah api yang berwarna emas kemerah-merahan. Beberapa saat setelah upacara pembakaran itu, rombongan pangeran Angga Dipati telah berada dalam perjalanan pulang. Di depan rombongan, empat orang gulang-gulang dengan membawa panji-panji melarikan kuda mereka dengan kecepatan sedang. Demikian pula, di belakang pangeran muda dan ayahanda, bergerak empat orang gulang-gulang di atas kuda masing-masing di tengah-tengah, pangeran muda dan ayahanda memegang kendali masing-masing sambil berdiam diri. Kematian Raden Jamu yang masih anak-anak itu masih memukau pangeran muda dan ayahandanya. Setelah meninggalkan Puri Wanda Girilaya, ayahanda Raden Jamu yang malang, terbentanglah padang-padang terbuka. Di sana sini tumbuh pohon di tengah-tengah padang-padang rumput, tempat beberapa gembala berjalan di tengah-tengah beratus-ratus domba dan kambiling mereka. Sayup-sayup terdengar suara suling. Lepas padang-padang itu, terbentanglah perhumaan yang subur, dengan ranggon-ranggon tempat para petani mengawasi huma dan menghalau burung-burung atau memanah binatang-binatang hama. Setelah huma-huma ini, terbentanglah rimba yang membatasi wilayah kekuasaan Wanda Girilaya dengan wilayah ayahanda pangeran Angga Dipati. Ketika rombongan mulai memasuki jalan di hutan itulah pangeran muda tidak dapat menahan isi hatinya, lalu bertanya kepada ayahanda, Ayahanda, kecelakaan apakah yang dialami jamu di padepokan itu? Untuk beberapa lama ayahandanya tidak memberikan jawaban dan baru setelah menarik napas panjang, beliau berkata, Barangkali engkau mendengar anakku, bahwa jamu dikirim kepada pokan tajamalala untuk dididik menjadi puragabaya, ujar pangeran Angga Dipati. Apakah puragabaya itu? Ayahanda tanya pangeran muda sebelum ayahandanya melanjutkan penjelasan. Waktu kau kubawa menghadap Seng Prabu Dipakuan, engkau melihat orang-orang yang berpakaian serbab putih yang duduk di belakang Seng Prabu. Mereka itulah puragabaya, jawab ayahandanya. Oh, kalau begitu, jamu dididik untuk menjadi pendeta. Tapi mengapakah pendidikan itu sampai mencelakai jamu? Anakku, ujar ayahanda. Jamu tidak dididik untuk menjadi pendeta, tetapi untuk menjadi puragabaya. Memang, seorang puragabaya dididik dalam bidang agama seperti seorang pendeta, akan tetapi ia pun dididik menjadi prajurit yang tangguh. Dalam latihan keprajuritan inilah jamu mendapatkan kecelakaan yang menyebabkan kematiannya. Jadi, orang-orang yang berpakaian putih di belakang Seng Prabu itu bukan pendeta, tapi prajurit-prajurit tanya pangeran muda pula. Sukar bagiku untuk menjelaskannya kepadamu. Mereka adalah prajurit, tapi mereka pun adalah pendeta. Engkau terlalu muda untuk mengerti penjelasan-penjelasanku, anakku. Akan tetapi, baiklah kuterangkan juga. Setiap bangsawan, sekali di masa remajanya bercita-cita untuk menjadi puragabaya, karena kedudukan itu merupakan kehormatan yang sangat besar bagi dirinya dan bagi keluarganya. Akan tetapi, menjadi seorang puragabaya tidaklah mudah. Seorang puragabaya adalah seorang pendeta yang luhur budi, juga ia seorang pahlawan yang pantang menyerah dan tangguh. Menyatukan kedua watak itu bukan soal memudah. Itulah sebabnya mengapa puragabaya sangat dihormati. Apakah setiap orang dapat menjadi puragabaya? Sama sekali tidak, jawab payahanda. Jumlah seluruh puragabaya tidak lebih dari 400 orang, dan setiap tahun disediakan calon-calon yang ditetapkan untuk dididik. Mereka hanyalah putera-putera bangsawan yang tidak tercela, dan umurnya berada antara 14 dan 15 tahun. Mereka akan dilatih mengenai soal-soal rohani dan jasmani, untuk kemudian setelah umur mereka 25 tahun, akan diserahkan kepada Seng Prabu untuk menjadi pengawal beliau. Setelah umur mereka 40 tahun, mereka mengundurkan diri untuk jadi pelatih calon-calon. Kalau begitu, Jamu meninggal karena kecelakaan ketika menjalani latihan, ujar Pangeran Muda. Ya, sambut ayahandanya, kadang-kadang setengah dari jumlah calon-calon gagal mencapai syarat-syarat pendidikan, banyak di antara mereka yang gugur dalam latihan-latihan, seperti sahabatmu Jamu. Mendengar penjelasan itu, Pangeran Muda berdiam diri. Ia mulai mengerti, mengapa keberangkatan sahabatnya Raden Jamu dahulu dirayakan secara besar-besaran oleh Wanda Girilaya dan mengapa keluarga Wanda Girilaya begitu bangga. Bahkan Bibinda Mayang Sari pernah berkata seolah-olah membesarkan hati Pangeran Muda. Begini katanya, jangan kecil hati, Anom. Walaupun tidak menjadi puraga baya seperti Raden Jamu, kalau kau belajar baik-baik mungkin kau dapat menjadi Menteri Seng Prabu. Sekarang Pangeran Muda baru mengerti bahwa Raden Jamu telah beruntung terpilih menjadi calon puraga baya. Akan tetapi, ia sekarang meninggal dalam kecelakaan waktu berlatih. Sementara Pangeran Muda termenung, rombongan sudah tiba di tanah lapang puriangga dipati. Trompet tiram terdengar ditiup oleh penjaga di menara benteng, pintu gerbang pun terbukalah. Rombongan lewat di bawah bayang-bayang benteng dan rakyat yang sedang sibuk di lapangan pasar menghentikan kegiatan mereka, berdiri di tempat masing-masing dan menghormati Pangeran Mereka yang datang. Rombongan segera masuk melalui gerbang istana. Di lapangan depan pendapa beberapa gulang-gulang mengeluh-elukan, memegang kendali kuda Ayahanda dan kuda Pangeran Muda. Dari dalam pendapa berlarian panah kawan-panah kawan yang akan melayani Ayahanda dan Pangeran Muda turun dari kudanya masing-masing. Di antara mereka yang mengeluh-elukan, tampak dua orang asing. Yang seorang adalah kesatria atau pendeta berpakaian serba putih, hanya ikat pinggangnya saja berwarna emas. Yang seorang lagi berbadan pendek gempal seperti seorang petani, berpakaian penggawa. Orang asing itu berjalan ke arah Ayahanda dan Pangeran Muda sambil tersenyum. Ketika Pangeran Muda mencuri pandang ke arah wajah Ayahanda dengan sudut mata, tampak tiba-tiba wajah itu menjadi pucat. Pangeran Muda keheranan dan berulang-ulang mengalihkan pandangan kepada orang asing dan kepada Ayahanda. Siapakah orang asing itu dan mengapa Ayahanda tiba-tiba menjadi pucat? Sementara itu, Ayahanda telah bersalaman dengan tamu yang berpakaian putih itu. Pangeran Muda pun mengaturkan salam kepada tamu yang memandangnya sambil tersenyum. Tamu itu memegang pundak Pangeran Muda dan sambil MC nepuk-nepuknya berkata, Alangkah cepat kau menjadi besar. Tentu kau lupa lagi, enam tahun yang lalu. Paman berkunjung ke Puri ini, lapi kau tentu saja terlalu mudah untuk ingat kepadaku. Ingatkah kau kepada Paman Darakaan? Tanya Ayahanda, suaranya terdengar agak gemetar dan lemah. Tidak, Ayahanda, jawab Pangeran Muda, setelah tertegun untuk beberapa lama. Paman Darakaan datang daripada pokan Tajima lelah. Paman Darakaan adalah seorang puragabaya, lanjut tayahanda dengan suara lebih gemetar lagi. Dan ini Mang Ogel, panah kawan-paman yang akan jadi panah kawanmu, Anom, kata Paman Darakaan sambil menunjuk pada penggawa yang berbadan pendek dan gempal itu. Orang yang bernama Mang Ogel tertawa lebar sambil memegang tangan Pangeran Muda. Alangkah heran Pangeran Muda ketika sadar bahwa tangan orang itu sangat besar. Begitu besar kedua tangan itu, hingga Pangeran Muda teringat akan kepiting. Ketika ia menyambut salam Mang Ogel, Pangeran Muda tidak merasa sedang bersalaman. Kedua tangan itu lebih menyerupai alat dari kayu atau dari besi daripada tangan manusia. Akan tetapi, sebelum keheranan Pangeran Muda habis, mereka sudah berada di ruangan tengah istana. Di sana Ibunda dan Ayunda beserta emban menunggu kedatangan mereka dan menyediakan berbagai macam santapan. Dari santapan yang dihidangkan, sadarlah Pangeran Muda bahwa Paman Darakaan adalah tamu yang dipermuliakan. Akan tetapi, perhatian Pangeran Muda segera tertarik oleh wajah Ibunda dan Ayunda ringgit sari serta para emban. Mereka tampak berduka cita dan tampak pula berulang-ulang memandang kepadanya. Apakah yang terjadi? Apakah yang menyebabkan perhatian tercurah kepadanya? Ketika acara bersantap itu berlangsung, suasana sangat sunyi, sangat tertekan. Selama itu hati Pangeran Muda bertanya-tanya. Kabar buruk apakah yang dibawa oleh tamu yang aneh-aneh itu? Untung suasana yang menekan itu segera berakhir. Ayah Anda, Ibunda, dan Paman Darakaan memasuki ruangan tempat menerima tamu. Sedang Pangeran Muda masih terlalu muda untuk berbicara dengan orang asing, dipersilakan istirahat. Pangeran Muda berjalan ke belakang ruangan, melalui lorong yang menuju ke kandang kuda. Seperu biasa, sehabis bepergian diurusnya kudanya sendiri dengan bantuan beberapa panah kawan. Hal ini dilakukannya, agar pergaulannya dengan kudanya bertambah akrab dan agar kudanya lebih mengerti serta lebih menurut akan segala perintahnya. Ketika sampai di lapangan yang berdekatan dengan kandang kuda yang berderet-deret, tampak Mang Ogel sudah ada di sana, sedang mengurus kuda Paman Darakaan dan kudanya sendiri. Begitu Pangeran Muda mendekat, Mang Ogel berdiri sambil tersenyum lebar. Yang mana kudamu, Anom tanyanya. Yang gambir itu, Mang. Wah, alangkah tampan, sepadan dengan penunggangnya katanya pula. Eh, maaf Anom, lanjutnya. Mang Ogel tidak bermaksud mengatakan engka seperti kuda, ia tertawa oleh perkataannya sendiri. Tawanya begitu mudah keluar dan begitu kekanak-kanakan, hingga hati Pangeran Muda yang berat menjadi ringan karenanya. Anom, Mang Ogel perlu ladam kuda. Kuda Paman Darakaan kakinya hampir telanjang, kata Mang Ogel sambil berjalan ke arah salah seekor kuda tamu yang berbulu putih. Banyak, Mang Ogel, jawab Pangeran Muda. Seorang panah kawan yang mendengar percakapan mereka segera berlari ke arah kandang kuda dan dalam sekejap telah datang dengan sebuah peti yang penuh berisi ladam kuda yang masih mengkilap. Bagus kata Mang Ogel, cepat sekali kau lari, engkau akan menjadi pencuri yang baik. Heheheheh, ia berkata sambil memandang kepada panah kawan yang mengambil peti tadi. Kemudian, dengan diiringkan oleh Pangeran Muda ia berjalan menuju kuda putih. Sambil berjongkok Mang Ogel mengangkat salah satu kaki kuda itu, lalu dengan tidak disangka-sangka mencabut ladam yang sudah aus, hanya dengan mempergunakan telunjuk dan jempol tangannya. Pangeran Muda dengan kagum memandangi tangan yang besar-besar dan sangat kuat itu. Akan tetapi, perbuatan Mang Ogel yang mengherankan tidaklah hanya sampai di situ. Ia mengambil beberapa ladam dan mengukurkannya pada kaki kuda putih tadi. Akan tetapi ternyata, kebanyakan terlalu kecil atau terlalu besar. Hanya ada sebuah yang cukup besarnya, tetapi bengkok. Dengan mudah dan hanya dengan mempergunakan jari telunjuk dan jempol tangan kiri, dipijitnya ladam itu hingga lurus. Kemudian, diambilnya sejumlah paku dan setelah dipasang pada lubang-lubang ladam, dilekatkannya ladam yang baru pada telapak kaki kuda putih yang saat itu telanjang. Pangeran Muda menyangka Mang Ogel akan mempergunakan palu yang terletak dalam kotak, tetapi sangkaan itu meleset. Karena dengan mengherankan sekali, Mang Ogel hanya mempergunakan jari jempolnya yang besar-besar untuk menekan paku-paku hingga besi kaki itu melekat dengan patut. Nah, bulan, katanya kepada kuda itu, kau tidak akan berjalan pincang sekarang, kau punya alas kaki baru dan punya kawan baru yang masih muda ini, Mang Ogel meletakkan tangan kirinya yang besar di pundak Pangeran Muda. Bawalah Mang Ogel melihat-lihat pemandangan di Puri Angga Dipati yang termasyur ini atau bawalah berkunjung pada pacarmu, Kalau kau sudah punya, percakapan orang itu aneh kedengarannya oleh Pangeran Muda, akan tetapi Pangeran Muda hanya tersenyum saja. Kemudian untuk menghormat tamunya itu, Pangeran Muda membawa Mang Ogel naik ke atas benteng untuk melihat-lihat pemandangan yang ada di sekitar Puri Ayahandanya. Mereka berdua berjalan di atas benteng menuju salah sebuah menaranya. Para gulang-gulang memberi hormat dengan berdiri tegak dan meletakkan tameng di dada mereka. Tidak berapa lama kemudian, mereka sudah berada di salah sebuah menara yang tinggi dan di hadapan mereka terbentanglah pemandangan yang indah. Sejauh pemandangan, gunung-gunung dan bukit-bukit mendinding, berwarna biru, kelabu, dan hijau. Setelah gunung-gunung, terbentanglah hutan yang disusul oleh huma dan pala wijab penduduk. Di tengah-tengah huma dan pala wijab, berkelompok-kelompoklah pohon-pohonan, seperti pulau hijau di tengah-tengah ladang yang keemasan sebelum musim menuai. Di bawah kelompok-kelompok pohon-pohonan itu, walaupun tidak tampak, terdapat rumah-rumah penduduk. Kelompok-kelompok kampung ini dihubungkan dengan jalan-jalan yang timbul tenggelam di tengah-tengah lautan padi dan pala wijab. Jalan-jalan tampak hidup karena pejalan dan pedati sibuk bolak-balik di atasnya. Juga malam hari, jalan-jalan ini tidak pernah lisunyi karena para prajurit dan gulang-gulang yang menjaga keamanan secara berombongan memacu kuda mereka dengan obor-obor menyala. Di dekat puri itu sendiri, tidak jauh dari dinding bentengnya, mengalir sebuah sungai kecil yang airnya jernih. Melihat sungai itu, tiba-tiba ingatan pangeran muda kembali kepada sahabat karibnya yang baru saja meninggal. Kesedihan menusuk kembali hatinya. Kenangan pangeran muda membayangkan lagi betapa beberapa bulan yang lalu sahabatnya berkunjung dan mereka memancing di sungai itu. Segala keindahan yang terbentang di bawah kaki pun lenyaplah dari pandangannya. Anom, kau akan segera berubah dan menjadi kakek-kakek kecil kalau kau suka melamun, tiba-tiba didengarnya Mang Ogle berkata. Pangeran muda tersenyum dengan gugup. Anom, perundingan rupanya sudah selesai. Gulang-gulang itu menyilakan kita untuk turun dan masuk ke dalam istana kembali, ujar Mang Ogle. Dengan agak tergesa, mereka pun menuruni benteng itu. Di ruang tengah istana duduklah ayahandanya. Dengan penuh rasa ingin tahu serta hati yang berat, ia memandang ke arah wajah ayahandanya yang sedih sayu itu. Ruangan menjadi tenang dan sunyi, ayahanda menarik napas panjang lalu berkata, Anakku, dengarkanlah baik-baik. Suatu kehormatan besar telah dianugerahkan Seng Prabu kepada keluarga kita, ayahanda menghentikan bicara beliau dan dengan susah payah mencari kata-kata yang melekat pada ujung lidahnya. Setelah beberapa lama rening, sementara beliau memandangi permadani yang terbentang di hadapannya, berkata pula lah beliau, Anakku, di antara berpuluh-puluh calon, engkau telah terpilih menjadi calon puragabaya. Ini adalah kehormatan yang sebesar-besarnya bagi keluarga kita. Pada tempatnya kita bersyukur kepada Sunan Ambu dan Senghi yang tunggal, setelah berkata demikian, kembali ayahanda berdiam diri. Pangeran muda baru pertama kali mengalami peristiwa yang menyebabkan ayahandanya tampak berada dalam kesusahan dan duka cita, padahal peristiwa itu membawa kebaikan bagi keluarga. Ini membingungkan pangeran muda, sehingga ia bertanya, Ayahanda, mengapa hamba yang dipilih menjadi calon tanyanya? Anakku, tidakkah kau senang dipilih menjadi calon pengawal pribadi Seng Prabu? Ayahandanya balik bertanya dengan penasaran. Ayahanda, hamba tidak tahu. Hamba baru saja mendengar dari ayahanda tentang puragabaya ini. Hamba tidak tahu, apa yang harus hamba kerjakan setelah menjadi puragabaya. Anakku, kedudukan puragabaya adalah kedudukan yang mulia. Seorang puragabaya menyatukan sifat kependektaan dan kesatriaan dalam dirinya, di samping itu, hanya puragabayalah yang diperbolehkan mempelajari ilmu yang sangat berguna, tetapi juga sangat berbahaya. Kedudukanmu sebagai puragabaya, kalau Seng Hi yang tunggal menghendaki, adalah kehormatan bagi keluarga kita. Sebagai seorang yang selalu berterus terang, akhirnya pangeran muda memberanikan diri bertanya, kalau begitu, mengapa ayahanda, ibunda, dan ayunda kelihatan bersedih hati? Mendengar pertanyaan itu, tertegunlah ayahandanya sejenak. Kemudian dengan senyum sayur beliau berkata, Anakku, engkau anak yang berbakat. Seluruh keluarga sudah sependapat, bahwa engkau lah yang bisa diharapkan akan mencapai kedudukan Menteri Kerajaan dikelak kemudian hari. Itulah sebabnya semenjak kecil kau telah kami ajari berbagai ilmu tentang kenegaraan. Sekarang kau terpilih menjadi calon puragabaya. Itu berarti bahwa kau tidak dapat lagi mencapai kedudukan Menteri Kerajaan, dan bahkan soal-soal yang berhubungan dengan kenegaraan dan kekuasaan diitabukan bagaimu. Ayahanda, apakah kedudukan seorang puragabaya lebih kurang terhormat dari kedudukan seorang menteri? Sama sekali tidak, anakku, ujar ayahandanya, Yang menyedihkan kami adalah bahwa kau tidak boleh lagi menyentuh ilmu kenegaraan yang sangat cocok bagi bakatmu itu. Mengapa ditabukan bagi hamba ilmu kenegaraan itu? Anakku, seorang puragabaya akan diajari ilmu perang yang luar biasa ampuhnya, hingga ia tidak diperbolehkan mempelajari ilmu kenegaraan, jawab payahandanya. Mengapa tidak boleh, ayahanda? Anakku, kalau seorang puragabaya tahu akan ilmu kenegaraan, maka mungkin sekali ia pada suatu kali ingin menjadi orang berkuasa dan memerintah. Ini akan berbahaya sekali. Kalau seorang puragabaya menjadi menteri, misalnya, itu berarti bahwa pada dirinya bersatu dua kekuatan, yaitu kekuasaan seorang menteri dan keperkasaan seorang puragabaya. Kekuasaan dan kekuatan lahiriah ini tidak boleh bersatu, karena akan berbahaya. Seandainya puragabaya yang menjadi menteri itu baik, akan beruntunglah negara dan bangsa kita. Sebaliknya kalau puragabaya itu meninggalkan asas-asas kesatriaan dan kecenetaan, akan sukar bagi rakyat pajajaran untuk menggantikannya, karena puragabaya memiliki keperkasaan yang sangat tampuh itu. Itulah sebabnya, anakku, kau akan dilarang menyentuh ilmu kenegaraan, bahkan segala kenangan akan ilmu itu akan dihapus dari pikiranmu sedang daun-daun lontari yang berisi catatan-catatanmu akan dibakar bersamanya. Ayah anda, bukankah tidak rugi bagi hamba untuk meninggalkan ilmu kenegaraan dan mendapat ilmu keperkasaan tanya pangeran muda yang mulai gembira karena penasaran tentang ilmu yang akan dipelajarinya. Tentu saja tidak, anakku. Seorang puragabaya dihormati seperti seorang menteri, bahkan lebih, jawab ayah handanya, akan tetapi wajah beliau tetap juga muram. Pangeran muda termenung karena masih merasa heran mengapa orang tuanya kelihatan tetap murung. Tiba-tiba pangeran muda ingat kembali kepada Raden Jamu. Bersama dengan datangnya ingatan itu datang pula kata-kata pertanyaan di ujung lidahnya. Ayah anda, apakah pencalonan hamba ini dilakukan sebagai pengganti jamu dengan berat hati? Ayah anda pangeran Angga dipati menjawab, Ya, anakku. Sekarang mengertilah pangeran muda, mengapa orang tuanya begitu bermuram durja. Pangeran muda dapat memahami kecemasan mereka. Bukankah pagi itu seorang calon puragabaya dibakar dalam upacara kematian? Ayah anda apakah untuk menjadi puragabaya, hamba akan menghadapi latihan-latihan yang sangat berbahaya? Ya, anakku, kata ayah handanya dengan suara berat. Hamba akan sangat berhati-hati, ayah anda, percayalah. Engkau selalu hati-hati dan saksama, anakku. Akan tetapi, dengarlah nasihatku. Engkau akan diharuskan hidup sederhana, tinggal di tengah hutan belantara, menghadapi latihan-latihan yang taruhannya nyawamu sendiri. Lebih dari itu, sewaktu-waktu mungkin engkau dikembalikan kepadaku karena kesalahan-kesalahanmu. Itu akan merupakan kehinaan bagi keluarga kita, lebih buruk daripada kematian. Itulah sebabnya mengapa kami bersedih dan cemas. Di samping itu, engkau masih sangat muda, umurmu 14 tahun kurang 2 minggu. Ayah anda sudah menyampaikan hal itu kepada pemandarakaan, akan tetapi beliau tetap memintamu untuk pergi. Ayah anda, hamba selalu berhati-hati, dan hamba tidak mungkin melanggar perintah-perintah hingga harus dikeluarkan daripada pokan tajima lelah. Ayah anda percaya kepadamu. Dengarlah nasihatku, ikutilah segala perintah sengresi beserta para pembantunya, jagalah dirimu baik-baik. Tabahlah menghadapi segala gemblengan, dan ingatlah selalu kehormatan keluarga kita. Sering-seringlah mengirim kabar kepada kami di sini karena jarang sekali engkau akan diizinkan pulang. Baiklah, ayah anda. Mereka berpandangan sejenak, kemudian ayahandanya tersenyum dan mengajak pangeran muda ke ruang lain, tempat isi istana menjamu tamu-tamu daripada pokan tajima lelah untuk bersantap bersama. Bab 2 Perjalanan Keesokan harinya, ketika kabut masih memutihkan bukit-bukit di sekeliling puri, dan ketika daun-daunan serta bunga-bunga masih berat digayuti titik-titik embun, pangeran muda sudah siap dengan pakaian perjalanan. Ketika itu, di pendapat tidak banyak yang hadir. Ibunda membetulkan kancing-kancing dan kelepak baju pangeran muda, Ayunda Ringgitsari memeriksa perbekalan berupa makanan dan pakaian, sedangkan ayah anda memerintah beberapa gulang-gulang dan panah kawan untuk memeriksa pakaian kuda. Segalanya sudah siap, pangeran, seorang gulang-gulang melaporkan kepada ayahandanya. Mendengar itu, pamanda rakaan berjalan ke arah ayahanda dan sambil mengulurkan tangan untuk bersalaman berkata, hamba akan berusaha mewakili pangeran dan gusti putri dalam melindungi dan menyayangi Anom. Janganlah terlalu dicemaskan. Kami menitipkan kepadamu, pamanda rakaan, dan juga kepadamu, Mang Ogel, patuhilah segala perintah pamanda rakaan dan segala ilmu yang diberikan kepadamu. Terimalah dengan sebaik-baiknya, demikian ujar ibunda sambil membetulkan rambut pangeran muda yang tergerai di pundaknya. Kinantan telah berkokok, sebentar lagi burung-burung akan saling membangunkan, fajar akan mengemaskan langit di sebelah timur, kata pamanda rakaan sambil berpaling ke arah timur. Lebih cepat kami berangkat, lebih baik, agar di saat hari panas kami dapat mencapai hutan. Setelah berkata demikian, pamanda rakaan melangkah. Pangeran muda menyembah ayah anda dan ibunda serta ayunda ringgit sari. Dengan sudut matanya terlihat bagaimana ibunda dan ayunda menyusut meti masing-masing. Aneh, dua botir air mata memaksa melompat melintasi kelopak mata pangeran muda. Siaplah, anakku, ingatlah apa-apa yang kupesankan kepadamu, ujarah ayah anda sambil menepuk-nepuk pundaknya. Tangan itu dipegang dan dicium oleh pangeran muda, kemudian tanpa berpaling kepada orang-orang yang disayangi dan dihormatinya itu, pangeran muda berlari ke arah pamanda rakaan dan mangogel yang menunggu di halaman pendapa sambil memegang kendali kuda masing-masing. Pangeran muda melompat ke atas punggung kuda, lalu setelah melambaikan tangan menepuknya ke arah gebang, diikuti oleh pamanda rakaan dan mangogel. Dalam sekejap mereka sudah berada di luar puri dan memacu kuda masing-masing di jalan yang melintasi. Padang-padang. Beberapa saat kemudian, pangeran muda menahan kendalinya, diikuti oleh kedua kawannya. Pangeran muda berpaling ke arah puri, sebuah benteng yang menara-menaranya mulai dicelup emas fajar. Perasaan sayu tergugah dalam hatnya, tetapi segera ditekan, dan dengan teriakan dihalaunya kudanya untuk melanjutkan perjalanan. Sepanjang subuh mereka melarikan kuda dengan kecepatan sedang, baru setelah matahari hangat memanasi punggung, mereka mengekang kendali dan memberi minum kuda-kuda mereka di sebuah sungai kecil yang mengalir dalam semak-semak. Anom, pakaian kuda itu terlalu bagus, bisa mengundang perampok-perampok, kata Mang Ogle sambil memerhatikan pakaian kuda pangeran muda yang dihiasi dengan pelak, emas, dan bulu-bulu merak. Tapi ini pakaian kuda saya sehari-hari, Mang Ogle. Lebih baik dijadikan pakaian semalam-malam, apalagi kalau terang bulan, ketika kau mengunjungi seorang putri cantik, hehehehe. Ogle, pakaian Anom juga terlalu bagus, bagaimana kalau diganti dengan pakaian penggawa saja? Pamanda Rakaan bertanya. Baru ketika itu pangeran muda sadar bahwa pamanda rakaan sudah berpakaian serbah hitam seperti seorang penggawa. Baiklah, pamanda, jawab pangeran muda, sambil membuka kantong tempat menyimpan pakaian. Setelah pakaian hijau muda yang bersulam emas dan perak diganti dengan pakaian hitam, mereka pun mulai menaiki kuda, kemudian perjalanan dilanjutkan kembali. Akan tetapi, pamanda rakaan masih berulang-ulang melirik ke arah pangeran muda, hingga pangeran muda berulang-ulang memeriksa pakaiannya. Ogle, kata pamanda rakaan pada suatu ketika, walaupun Anom sudah berpakaian hitam, setiap orang dengan mudah dapat menerka bahwa ia seorang bangsawan tinggi. Bagaimana kalau pakaian kudanya diganti sambil bertanya demikian, pamanda rakaan yang berjalan paling depan menahan kendali, maka mereka pun berhentilah. Mang Ogle turun, lalu berjalan mendekati pangeran muda, meliriknya sebentar. Memang sukar untuk menyembunyikan kebangsawananmu, Anom. Setiap elai rambutmu menunjukkan bahwa Anom seorang bangsawan. Yang paling sukar disembunyikan adalah cahaya matamu. Apa boleh buat, pakaian kudamu akan Mang Ogle balik. Sungguh pun tidak mengerti mengapa kedua orang tua itu berusaha menyembunyikan tanda-tanda kebangsawanannya, pangeran muda turun juga dari punggung kudanya. Mang Ogle dengan susah payah mematut-matut pakaian kuda yang harus dibalikan. Setelah selesai, ia mundur, lalu memandang kuda itu dari jauh. Wah, tapi kudanya pun terlalu bagus, setiap orang tahu bahwa kuda setampan ini hanya dimiliki oleh seorang bangsawan atau orang yang kaya sekali. Di samping itu, kantong-kantong yang kebawa terlalu besar, Anom kata Mang Ogle. Karena kepenasaran yang tidak tertahan lagi, akhirnya bertanyalah pangeran muda. Mang Ogle, apakah sebabnya kebangsawanan saya harus disembunyikan? Mang Ogle tidak menjawab, melainkan memandang ke arah Pamanda Raku'an. Pamanda Raku'an, setelah ragu-ragu menjelaskan, Anom, kebangsawananmu tidaklah menjadi persoalan benar. Yang menjadi soal adalah sangkaan orang bahwa kita membawa harta. Kudamu yang tampan, pakaian kudamu yang mewah, dan tampangmu, yang tidak dapat disembunyikan kebangsawanannya Membuat orang sukar untuk tidak menduga bahwa rombongan kita bukan rombongan orang-orang penting yang membawa banyak uang. Ini akan menyusahkan kita. Apakah daerah yang akan kita lewati tidak aman? Pangeran muda bertanya karena sekarang persoalan sudah menjadi lebih jelas baginya. Soalnya kita akan melalui hutan-hutan yang berbatasan dengan wilayah kerajaan lain. Di daerah-daerah perbatasan ini biasanya keamanan kurang terjamin. Sungguh pun begitu, tidak usah takut. Akan tetapi, tidaklah pula berarti kita harus mencari kesukaran. Itulah sebabnya tanda-tanda yang memperlihatkan bahwa kau orang penting dan kita banyak membawa banyak perlengkapan harus disembunyikan, demikian penjelasan Pamanda Raku'an. Mendengar penjelasan itu, teringatlah pangeran muda pada kantong kecil yang berisi uang emas, hadiah-hadiah yang berupa senjata-senjata kecil, kotak lontar yang indah yang berisi syair-syair dan barang-barang kecil lain yang disayanginya. Di samping itu, pangeran muda sadar bahwa si gambir kuda kesayangannya adalah seekor kuda yang sangat tampan dan kuat. Dapat dimengerti pula kalau setiap orang ingin memilikinya, dan dapat dimengerti pula kalau Pamanda Raku'an merasa cemas karena kuda itu. Sebenarnya, saya dapat membawa kuda yang lain, Pamanda, ujar pangeran muda kepada Pamanda Raku'an. Jangan khawatir. Pamanda kurang teliti pagi tadi. Dalam gelap tidak Pamanda lihat bahwa kudamu begitu indah. Tapi janganlah khawatir, sambungnya pula, kemudian ia mulai meloncat kembali ke atas punggung kudanya. Mereka pun mulai memacu kuda masing-masing dan melarikannya dengan kecepatan tinggi. Setelah melalui beberapa padang terbuka yang ditumbuhi semak-semak dan setelah dangau-dangau petani tidak tampak lagi, rombongan pun masuklah ke daerah yang berhutan. Burung-burung beterbangan terkejut oleh suara kaki kuda, demikian pula kijang menghambur ketakutan, binatang-binatang liar lainnya menerpa-menerobos semak-semak. Suasana hutan selalu menggeirahkan pangeran muda. Burung-burung yang berteriak atau kijang yang lesat melintasi jalan kecil di dalam hutan itu menyebabkan pangeran muda merabat perangkat panah yang terikat di belakang pelanak kudanya. Demikianlah, meta pangeran muda nyalang mengawasi hutan-hutan kiri kanan jalan, melihat binatang-binatang liar yang kebetulan sedang berada di dekat jalan itu. Pada suatu tempat pangeran muda melihat suatu makhluk yang menyerupai monyet, tetapi badannya terlalu besar untuk seekor monyet. Makhluk itu hanya selintas saja tertangkap oleh pandangan matanya, tetapi cukup jelas bahwa makhluk itu menyerupai monyet. Karena penasaran, pangeran muda melambatkan lari kudanya, tetapi mangogel yang berlari di belakangnya segera melecutnya dari belakang. Pangeran muda mengerti bahwa perjalanan tidak boleh berlambat-lambat dengan alasan-alasan yang tidak penting seperti itu. Pacu kudamu, Anom Serumang Ogel. Ketika pangeran muda melecut kudanya dan melihat ke depan, tampak pamanda rakaan pun memacu kudanya bagaikan terbang. Alangkah senangnya perasaan pangeran muda ketika mereka berlomba-lomba melecut kuda masing-masing. Pada suatu ketika telinga pangeran muda mendengar desingan, seperti suara anak panah, tetapi hal itu tidak dipedulikannya benar. Kemudian, suara desingan itu beberapa kali didengarnya pula. Walaupun rasa penasaran hampir menyebabkannya menahan kendali, Mang Ogel yang melarikan kudanya tidak jauh di belakang terus-menerus membunyikan pecut, hingga si Gambir yang ketakutan melonjak-lonjak mengejar kuda pamanda rakaan. Di suatu tempat di jalan itu, pangeran muda melihat rangka sebuah tandu. Melihat rangka tandu yang tampak belum lama ditinggalkan orang, timbulah berbagai pertanyaan dalam hati pangeran muda. Akan tetapi, pertanyaan-pertanyaan itu hanya selintas saja mengganggu pikirannya karena tidak lama kemudian, rombongan sudah keluar dari daerah hutan yang lebat dan memasuki padang bersemak-semak kembali. Dengan tidak disadari, hari sudah menuju senja. Oleh karena itu, kuda harus terus dipacu agar mereka tidak kemalaman di tengah-tengah perjalanan. Makin lama, jalan makin lebar dan oleh karena itu, mereka dapat berjalan berdampingan. Kita akan bermalam di kampung terdekat. Walaupun hari masih siang, kita tidak akan dapat melanjutkan perjalanan, karena kalau memaksakan diri berarti kita akan kemalaman di hutan yang akan datang, demikian keterangan Paman Darakuan. Kita harus cepat-cepat mencapai kampung itu, karena mereka akan segera menutup kandang jaga, segera setelah hari terlalu gelap bagi orang-orang kampung untuk dapat mengenali wajah kita, ujar Mang Ogel. Kita akan sampai dalam sekejap, baru saja selesai berkata demikian, Paman Darakuan menunjukkan tangannya ke depan dan di hadapan mereka tampaklah kampung itu, yang dari jauh tampak berupa dinding dari pagar yang sangat tinggi, terbuat dari kayu-kayu besar yang runcing di puncaknya. Di salah satu tempat di dinding itu, terbuka lawang kori dengan kandang jaga menjulang di atasnya. Begitu mereka mendekati lawang kori, keluarlah beberapa orang bersenjata menyilangkan tombak mereka. Saya Rakuan, daripada Pokan Tajimalala, lurah kalian kenal kepadaku, serupa manda Rakaan Seraya turun dari pelanakudanya. Oh, ya, saya kenal kepada Juragan, kata kepala penjaga. Silakan masuk, sambungnya. Rombongan pun masuk, diantar oleh salah seorang penjaga, menuju pendapak lurahan. Lurah yang kebetulan sedang ada di tempatnya datang mengeluh-eluhkan rombongan. Juragan memotong jalan tanya lurah keheranan. Kami membawa pangeran Angga di pati, pangeran muda harus segera tiba di padepokan agar tidak ketinggalan belajar, kata Pamanda Rakuan. Lurah menembah pada pangeran muda, kemudian berkata kembali dengan membelalakan mata, tapi hutan itu sangat berbahaya, udakah Juragan mendapat gelengguan? Mereka melepaskan anak-anak panah pada kami, tapi kuda kami cukup cepat larinya. Jalan memotong tidak dapat dihindarkan karena pangeran muda harus segera tiba di padepokan. Syukurlah saat-saat yang berbahaya telah lewat dan rombongan tidak kurang suatu apa. Sekarang, silakan bersantap dan beristirahat, kata lurah itu. Rombongan pun bergerak memasuki ruangan. Keesokan harinya subuh-subuh, mereka berangkat lagi. Ketika mereka berhenti di sebuah kampung kecil, suatu peristiwa yang tidak disangka-sangka terjadi. Kampung yang hanya terdiri dari beberapa rumah itu tampaknya kosong sewaktu mereka tiba. Pintu-pintu di palang. Paman Darakaan menghentikan rombongan untuk memberi kesempatan pada kuda mereka untuk istirahat dan minum tertegun sejenak. Ia berjalan lagi ke arah kudanya dan sambil melihat berkeliling, memberi isyarat kepada Mang Ogel dan pangeran muda untuk melanjutkan perjalanan. Mereka menepuk kuda masing-masing, rombongan pun berjalan kembali. Akan tetapi, beberapa langkah sebelum mencapai lawang kori di sebelah barat, tiba-tiba daun pintu lawang kori itu ditutup oleh orang yang tidak kelihatan. Paman Darakaan menahan kembali kudanya, lalu membalik, diikuti oleh kedua anggota rombongan yang lain. Mereka melecup kuda ke arah lawang kori tempat mereka masuk sebelumnya. Akan tetapi, ternyata lawang kori ini pun sudah tertutup sekarang. Mereka masuk perangkap. Melihat gelagat demikian, Paman Darakaan memberi isyarat agar semua berhenti dan turun dari kuda, kecuali pangeran muda. Mang Ogel dan Paman Darakaan berdiri di tanah lapang kecil yang berada di depan rumah paling besar sambil mengawasi rumah-rumah yang ada di sekeliling mereka. Kami tahu kalian ada di balik pintu-pintu itu. Laksanakanlah maksud kalian agar kami dapat pergi dengan segera dari tempat ini seru Paman Darakaan. Seruan Paman Darakaan berkumandang memantul ke tebing bukit-bukit yang ada di sekeliling kampung itu. Bertepatan dengan sunyinya kembali suasana, terbukalah pintu ru. Mah terbesar yang menghadap ke tanah lapang itu. Enam orang laki-laki berpakaian hitam-hitam, berselendang sarung biru dan bertutup kepala barang bang semplak, turun. Firasat pangeran muda langsung berkata bahwa mereka bukanlah orang baik-baik. Yang berjalan paling depan dan tampaknya menjadi pemimpin mereka, berbadan tinggi besar. Orang ini memperlihatkan bekas luka di pundak dekat leher dan dijidatnya. Rambutnya yang agak kemerah-merahan tidak disisir dan meliar saja dikuduknya. Yang lain tampak sekali gaya pakaian serta gerak-geriknya mencontoh seng pemimpin ini. Mereka semua bersenjata, diselipkan pada bagian depan ikat pinggang yang terbuat dari kulit binatang atau kain kasar yang lebar. Seorang di antara mereka membawa gada kecil terbuat dari perunggu yang diputar-putar sambil melangkah. Begitu mereka berada beberapa langkah lagi di hadapan pamanda rakaan dan mangogel, seng pemimpin berkata sambil tersenyum simpul, menyesal sekali kami harus menghambat perjalanan saudara-saudara. Kami tahu saudara-saudara sangat tergesa-gesa, tetapi karena kami perlu untuk membeli barang-barang dari saudara, terpaksa kami menghentikan perjalanan saudara-saudara. Kami bukan pedagang, ujar pamanda rakaan. Tapi saudara membawa begitu banyak barang, kata seng pemimpin sambil menunjuk ke arah kantong-kantong besar pada kuda pangeran muda dan kuda mangogel, seraya tersenyum simpul. Itu perbekalan untuk kebutuhan kami sendiri, jawab pamanda rakaan. Juragan, mujur benar, kami sudah lama tidak memiliki bekal lagi. Kami sudah hampir kelaparan, kata seng pemimpin. Itu bukan makanan, bukan juga uang, kata pamanda rakaan. Sementara tukar-menukar kata ini dilakukan, kelima orang laki-laki lainnya mulai berjalan mengelilingi rombongan. Kecemasan mulai menggetarkan hati pangeran muda melihat gerak-gerik mereka yang culas itu. Kalau uang emas lebih baik lagi, kata seng pemimpin. Jangan coba-coba mengganggu kami, atau kalian akan menyesali perbuatan kalian, kata pamanda rakaan. Apa juragan sangka jaga bayar dari ibu kota akan sampai ke daerah ini? Tanya seng pemimpin sambil tetap tersenyum. Kami tidak memerlukan jaga bayar yang menyusahkan kalian, kata pamanda rakaan. Mendengar perkataan pamanda rakaan itu, tampak seng pemimpin dan kawan-kawan agak keheranan. Apakah juragan menganggap diri juragan sendiri dapat menyusahkan kami? Hehtanya seng pemimpin mulai kesal. Kawan-kawannya yang lain mulai memperlihatkan sikap mengancam. Sementara itu, dari Lawangkori sebelah timur dan barat datang dua orang lain yang dalam pakaian dan gayanya jelas termasuk gerombolan yang sedang mengepung rombongan. Pangeran muda. Saya peringatkan lagi agar saudara-saudara tidak mengganggu kami. Biarkanlah kami meninggalkan tempat ini karena kalau kalian ganggu, kalian tidak akan mendapatkan keuntungan apa-apa, ujar pamanda rakaan dengan tenang. Ketenangan pamanda rakaan tidak membantu menenangkan jantung pangeran muda yang gedebak-gedebur. Kalau begitu, tinggalkanlah semua perbekalan juragan, juga kuda yang ditunggangi anak itu. Kami tidak akan mengganggu atau memperlambat perjalanan juragan, kata seng pemimpin. Mendengar perkataan pemimpinnya, salah seorang anggota gerombolan itu berjalan ke arah kuda pangeran muda. Akan tetapi, Mang Ogel segera pula melangkah menghadangnya. Orang itu keheranan dan membelalakan matanya. Mang Ogel berlagak tidak acuh. Orang itu meludah ke pasir, menunjukkan penghinaan. Tiba-tiba Mang Ogel bersenandung. Sejanya bangalala ngilung lentur ngajajah milangan kori. Belum selesai senandung Mang Ogel, Tiba-tiba anggota gerombolan yang ada di depannya melayangkan tinjunya ke arah muka Mang Ogel. Seperti menangkap sebuah benda dari udara, Mang Ogel membukakan jari-jari tangannya yang besar-besar seperti jari-jari kepiting itu dan dalam sekejap, seluruh tinju orang itu sudah lenyap dalam kepalanya. Mang Ogel memandang wajah orang itu yang mulai berwarna merah, kemudian pucat memperlihatkan kemarahan dan kesakitan sekaligus. Tiba-tiba orang itu menjerit kesakitan. Kawan-kawannya terkejut dan melihat ke arahnya. Ogel, lepaskan, ujar paman darahkuan. Saya cuma memegang, juragan. Orang itu ternyata tidak dapat mengendalikan tangannya sendiri, ujar Mang Ogel sambil melepaskan tangan yang ada dalam kepalanya. Begitu tangan itu dilepaskan dari dalam cengkeraman jari-jarinya, jatuhlah orang itu terduduk, lalu dengan mengerang-gerang memegang tangan kanannya yang jari-jarinya sudah tidak terletak pada tempatnya semula. Melihat gelagat itu, mendenguslah pemimpin gerombolan itu. Jahanam. Ajar dia. Dua orang anggota gerombolan yang lain melangkah ke arah Mang Ogel yang bersikap tak ajuh. Dengan serentak kedua orang itu menyerbu, dari kanan dan kiri panah kawan itu. Mang Ogel cuma mengulurkan kedua tangan dan membukakan jari-jarinya yang besar. Dua buah sepitan kepiting yang besar itu menangkap dua pergelangan penyerang, lalu menjepitnya. Kedua orang itu mula-mula menggeliat-geliat, kemudian dari kening mereka keluarlah titik-titik keringat dingin. Kejadian itu disusul dengan erangan dan jeritan. Jangan, Ogel serup Pamanda Raku'an. Lalu, kepada pimpinan gerombolan itu Pamanda Raku'an berkata, Jangan ganggu kami, biarlah kami pergi. Akan tetapi, pimpinan gerombolan itu dengan marah meludah, lalu memberi isyarat agar kawan-kawannya yang lain menyerang. Dia sendiri melangkah hendak memukul Pamanda Raku'an, tetapi entah apa yang terjadi, dengan suatu gerakan kecil dari Pamanda Raku'an ke arah ketiak. Orang itu, membekulah tampaknya tangan orang itu, teracung di udara. Sementara wajah orang itu memperlihatkan rasa terkejut dan kesakitan bercampur dengan kemarahan yang terpendam. Selagi pangeran muda memerhatikan kejadian itu, tidak disangka-sangka seorang di antara gerombolan itu menolakkannya dari atas punggung kuda. Pangeran muda terjatuh dan kendali kuda ditangkap oleh orang yang mendorongnya itu. Sekejap Pamanda Raku'an sudah berada di depan orang itu, lalu memukul pundaknya. Orang itu terhenyak, kemudian, seperti sebuah karung yang kurang isi, jatuh meluncur. Dengan jatuhnya orang itu dan dua orang yang dipegang oleh Mang Ogle, tinggal tiga orang lagi di antara anggota gerombolan itu yang selamat. Mereka mula-mula memandang kejadian-kejadian itu dengan keheranan, kemudian ketakutan, akhirnya kaki mereka membawa mereka lari ke segala arah. Akan tetapi, dari rumah-rumah keluarlah beberapa orang laki-laki dengan senjata mereka masing-masing, dari palang-palang pintu sampai golok-golok. Melihat itu, gemetar dan pucatlah mereka, lalu mengacungkan tangan tanda menyerah, bahkan ada yang duduk menyembah-nyembah. Jangan disiksa serupa manda rakaan kepada rakyat yang keluar dari rumah mereka masing-masing dengan berbagai jenis senjata itu. Tapi mereka ini perampok, juragan, kata salah seorang rakyat yang bertindak sebagai pemimpin. Bunuh saja. Mereka menempeleng dan menyepak kepala kampung yang sudah tua. Bunuh boleh saja, tetapi kalian harus bertanggung jawab pada kerajaan, ujar paman da rakaan. Mendengar perkataan itu, rakyat penduduk kampung itu hening. Sementara itu, dari berbagai arah bermunculanlah anak-anak, kemudian diikuti oleh perempuan dan orang-orang tua. Semuanya hening dan memerhatikan gerombolan yang sudah menyerah itu. Saudara-saudara, serupa manda rakaan, orang-orang ini memang bukan orang-orang baik. Mereka bermaksud jahat kepada kami dan menurut pendengaran saya, juga pernah berbuat jahat kepada kalian. Mereka merebut ayam-ayam kami, mereka memeras kami. Kepala kampung yang tua itu disepaknya. Kami dipaksa untuk tinggal di rumah ketika mereka hendak merampok juragan. Demikian rakyat berseru ingar-bingar. Baiklah serupa manda rakaan. Orang-orang ini perlu dihukum. Gantung. Bunuh. Lemparkan ke dalam jurang rakyat berseru-seru sambil mengacungkan senjata masing-masing. Akan tetapi, mereka tidak berani mengganggu anggota-anggota gerombolan yang duduk di dekat kaki pamanda rakaan dan mang ogel. Tidak. Yang berhak menetapkan hukuman bukan kalian, tapi wakil kerajaan di Kutabarang. Sekarang sediakan sebuah pedati dan tambang yang kuat, kita angkut orang-orang ini ke asrama jaga bayar terdekat, serupa manda rakaan. Rupanya rakyat mengerti apa yang dimaksud oleh pamanda rakaan karena tak lama kemudian sebuah pedati yang ditarik oleh seekor kerbau sudah tersedia, demikian juga tambang-tambang besar. Ikat mereka, kata pamanda rakaan. Rakyat pun mulai mengikat orang-orang yang tak luput dari sepakan dan tempelengan mereka itu. Kau potong ayamku berapa ekor? Tiga ekor. Sambil berkata demikian, dipukulnya muka orang-orang itu oleh rakyat yang kehilangan ayamnya itu. Yang lain dengan senang membantu pula memukuli orang-orang itu, hingga mang ogel dan pamanda rakaan terpaksa menjegahnya. Setelah ketujuh orang itu diikat dan dinaikan ke atas pedati yang juga mengangkut lima orang rakyat dengan seorang kusir, berangkatlah pula rombongan pangeran muda diikuti oleh pedati itu. Tidak lama kemudian, tibalah mereka di asrama jaga bayah terdekat. Di sana pamanda rakaan dengan bantuan rakyat menerangkan segala hal seperlunya kepada kepala jaga bayah itu. Juragan, perampok-perampok ini justru sedang kami cari-cari. Sudah banyak kampung diganggunya. Terakhir korban jatuh. Suatu rombongan dengan sebuah tandu besar mereka rampok di hutan sancang. Barang-barang mereka rampas, tiga orang luka, dan seorang terbunuh, kata kepala jaga bayah. Mereka mencoba memanah kami ketika kami melewati hutan sancang, tetapi semua anak panah meleset. Sunan Ambu masih melindungi kami, jawab pamanda rakaan. Mendengar penjelasan pamanda rakaan itu, teringatlah pangeran muda pada saat-saat mereka memacu kuda di hutan lebat. Pangeran muda mendengar desing anak panah. Di samping itu dilihatnya pula makhluk-makhluk yang semula disangkanya sebangsa monyet. Sekarang jelaslah bagi pangeran muda bahwa makhluk-makhluk itu tidaklah lain kecuali orang-orang jahat ini. Setelah penjelasan diberikan dan orang-orang jahat itu terjamin dalam penguasaan jaga bayah, pamitanlah pamanda rakaan. Sebelum mereka melanjutkan perjalanan, rakyat yang ikut rombongan dengan naik pedati mengucapkan terima kasih berulang-ulang. Melihat kegembiraan rakyat dan rasa terima kasih mereka yang tulus, terharulah hati pangeran muda. Desadarinya bahwa kegembiraan tidak hanya ada dalam perlombaan memacu kuda, memanah, atau berburu binatang, tetapi dalam perbuatan yang memberikan kegembiraan kepada orang lain, terutama kepada rakyat yang membutuhkan. Dalam merenungkan hal itu, teringatlah pangeran muda kepada ayah anda yang sebagai kepala wilayah kerajaan yang luas tak bosan-bosannya berbuat segala sesuatu bagi kesejahteraan anak negeri yang menjadi rakyat beliau. Mengertilah sekarang pangeran muda bahwa ketekunan dan kerajinan ayah anda tidaklah hanya karena beliau takut pada Seng Prabu yang menjadi majikan beliau, tetapi karena dengan bekerja bagi anak negeri, ada hadiah yang tersembunyi, yaitu kegembiraan karena telah dapat menolong rakyat itu. Anom, mari, kita sudah terlambat, tiba-tiba Mang Ogel berkata sambil menyentuh kuda pangeran muda. Rombongan pun berangkatlah, diiringkan oleh ucapan selamat jalan dari rakyat dan para jaga bayah. Kuda paman darakaan berjalan paling depan, di tengah-tengah berjalanlah pangeran muda, diiringkan Mang Ogel. Mereka melewati padang-padang yang terbuka, bekas-bekas humah yang ditinggalkan untuk sementara oleh penduduk. Suasana hening, hanya kadang-kadang saja sayup-sayup terdengar bunyi burung-burung dari hutan sebelah kiri kanan jalan yang melintas di tengah padang itu. Sementara itu, bunyi ladam kuda berdepuk-depuk di atas tanah yang kadang-kadang berbatu-batu. Keheningan alam dan depak-depuk suara ladam kuda yang tunggal nada mendorong pangeran muda untuk merenungkan apa-apa yang baru saja terjadi. Tujuh orang perampok dengan mudah dilumpuhkan kedua kawan seperjalanannya itu. Hati pangeran muda penuh dengan kekaguman dan penasaran. Ingin sekali pangeran muda mendapat keterangan-keterangan, bagaimana kemampuan kedua orang tua yang mengawalnya didapat. Kebetulan, ketika jalan mereka menjadi lebar, Mang Ogel mempercepat kudanya, hingga mereka berdampingan. Mang Ogel, apakah setiap anggota puraga bayah ilmu berkelahinya setinggi ilmu Paman Darakaan? Wah, Mang Ogel juga bukan puraga bayah tapi dapat tiga. Paman Darakaan cuma dapat satu, jawab Mang Ogel sambil tersenyum lebar. Mang Ogel mempergunakan seluruh jarinya, sampai berkeringat pula. Paman Darakaan hanya mempergunakan ibu jarinya dan kepala perampok itu tidak bisa bergerak lagi, ujar pangeran muda. Hahaha, pintar sekali Anom membandingkan orang. Baiklah, Mang Ogel memang kalah. Tapi apa yang kau tanyakan tadi? Apakah setiap puraga bayah dapat berkelahi seperti Paman Darakaan? Banyak yang lebih pandai berkelahi daripada Paman Darakaan. Pangeran Rangga Wesi, Rangga Malela, Geger Malela, dan beberapa orang lagi yang sangat tinggi kepandainya. Akan tetapi, Paman Darakaan lah di antaranya yang pandai mengajar, hingga Gusti Resi menahan Paman Darakaan di Padepokan. Yang pandai-pandai lainnya sudah berada di Pakuan Pajajaran, kala Mang Ogel, penjelasannya agak melantur. Saya sungguh-sungguh takut tadi, Mang, sambung pangeran muda. Jangan takut, Paman Darakaan tidak akan cukup kenyang menghadapi orang-orang itu. Mang Ogel sendiri masih bisa menelan empat-lima orang lagi kalau masih ada sisa, hehehe. Mang Ogel, apakah Mang Ogel suka berkelahi tanya pangeran muda? Hah tanya Mang Ogel seperti keheranan, tetapi kemudian ia tersenyum, lalu berkata pula, tak ada orang yang suka berkelahi, anom, kecuali orang-orang bodoh. Berkelahi itu melelahkan kalau kita sedang mujur. Kalau kita sedang nahas, benjol-benjol dan babak belurlah, hehehe. Jadi, Mang Ogel tidak suka berkelahi? Wah, kami diperintah menghindarkan setiap perkelahian. Bahkan setiap habis ada perkelahian di mana kami terlibat, kami tidak luput dari pertanyaan-pertanyaan. Banyak calon puragabaya yang lepas daripada pokan karena berkelahi tanpa alasan yang dapat diterima, hehehe. Mendengar penjelasan tadi, bingunglah pangeran muda. Akan tetapi, tidak disambungnya pertanyaan-pertanyaannya. Terkenang kembali olehnya, bagaimana pamanda rakaan berusaha menghindarkan perkelahian dengan perampok-perampok itu. Sungguh aneh bagi pangeran muda, orang yang setangkas dan sepandai pamanda rakaan berlaku seperti pengecut ketika perampok-perampok itu memancing-mancing perkelahian. Seandainya, pangeran muda mendapat hinaan seperti itu, ia akan mengamuk. Tentu saja kalau pangeran muda sudah berilmu seperti pamanda rakaan. Bagaimanapun juga, rasa penasaran pangeran muda belum lagi terjawab. Sementara itu, perjalanan dilanjutkan dengan kuda-kuda dilarikan dalam kecepatan biasa. Ketika padang-padang habis, rombongan pun tibalah di tepi hutan lebat. Pamanda rakaan menghentikan kudanya, lalu berkata, Anom, kita akan melalui jalan-jalan yang berbahaya, banyak jurang yang curam, peganglah kendali teguh-teguh. Baik, pamanda, sahut pangeran muda. Perjalanan pun dilanjutkan kembali. Apa yang dikatakan oleh pamanda rakaan segera terbukti. Rombongan ternyata harus berjalan di punggung sebuah bukit yang sempit, kanan-kirinya diapit oleh jurang-jurang yang dasarnya tak tampak karena lebatnya hutan, karena jalan sangat berbahaya, mereka turun dari kuda. Oleh karena itu, perjalanan jadi lambat sekali. Ogel, kalau tidak ada halangan, kita dapat melewati hutan kiara sebelum senja. Kalau terlambat, kita harus bermalam di padang saliara. Kita dapat memberikan penjelasan kepada Gusti Resi, ujar Mang Ogel. Soalnya bukan bagaimana kita akan memberikan penjelasan, tetapi anum ini akan terlalu banyak ketinggalan dari calon-calon lain, jawab pamanda rakaan sambil terus merabah-rabah tanah dan kerikil-kerikil dengan kakinya yang bersandalkan kulit itu. Tiba-tiba pangeran muda mendengar teriakan Mang Ogel dan suara benda berat yang jatuh. Ternyata kuda Mang Ogel terpeleset dan berguling di tebing yang landai. Kuda itu berguling dua kali, kemudian berdiri, tetapi karena tebing itu landai, kuda itu tidak dapat menahan dirinya dan lari tersaruk-saruk ke dalam hutan yang ada di dasar jurang itu. Sementara Mang Ogel bangkit, lalu membersihkan pakaiannya yang penuh dibu dan tanah. Sambal kutuknya sambil memandang ke arah kudanya yang berada jauh di bawah, di kaki bukit berhutan itu. Untung jurangnya tidak curam. Ogel, mestinya kau malu oleh anum yang walaupun masih muda, lebih berhati-hati. Mestinya kaki kuda itu bermata, hehehe, sambil berkata demikian, Mang Ogel mulai menuruni tebing bukit itu. Akan tetapi, ternyata usaha itu sangat berat baginya. Berulang-ulang Mang Ogel terpeleset dan jatuh karena ternyata tebing bukit itu tecer diri dari tanah kering yang berbatu-batu. Melihat itu, Pamanda Rakaan berkata, Anom, peganglah kendali kuda Pamanda. Baik, Pamanda, jawab pangeran muda. Pamanda Rakaan menuruni bukit itu. Alangkah rannya pangeran muda ketika melihat, Betapa mudahnya Pamanda Rakaan berjalan di atas tanah yang gembur berbatu-batu itu. Berbeda sekali dengan apa yang diperlihatkan Mang Ogel. Dalam waktu singkat, Pamanda Rakaan sudah berada di pinggir hutan di dasar jurang, Sementara Mang Ogel masih berusaha turun sambil memegang rumpun-rumpun semak kecil yang ada di dekatnya sebagai penahan agar ia tidak jatuh. Akan tetapi, ternyata kesukaran yang paling besar bukanlah usaha menuruni jurang itu. Usaha menuntun kuda kembali ke puncak bukit itu hampir tidak mungkin dilakukan. Setiap Pamanda Rakaan dapat menarik kuda itu ke suatu tempat yang lebih tinggi, Longsorlah kerikil dan tanah yang dipijak. Anehnya, Pamanda Rakaan sendiri tidak pernah jatuh terseret. Ia malah menancap dengan teguhnya. Kakinya terkubur dalam tanah gembur itu. Jangankan kuda itu yang badannya sangat berat. Mang Ogel sendiri berulang-ulang terguling ke bawah, ke arah dasar jurang itu. Entah berapa kali dan entah berapa lama usaha kedua orang itu gagal. Akhirnya Pamanda Rakaan mendaki, melompat-lompat setengah berlari, dan tiba kembali di puncak bukit yang memanjang itu. Setiba di puncak bukit dan sambil berdiri di samping pangeran muda, orang tua itu lalu termenung kemudian, berjalanlah ia ke arah sebuah batu besar, lalu melonggarkan dan mengurai tali yang tergantung pada pinggangnya. Tali itu diikatkan pada batu besar itu, kemudian ujungnya yang lain dilemparkan ke arah Mang Ogel yang kemudian mengikatkan ke leher kudanya. Setelah usaha itu selesai, berserulah Pamanda Rakaan, Ogel, nanti kudamu tercekik. Ikatkan tali itu ke dadanya. Tanpa berkata sepatah pun Mang Ogel melonggarkan kembali tali itu dari leher kudanya, kemudian melilitkannya ke dada binatang itu. Jangan sehelai, belitkan dua atau tiga serup Pamanda Rakaan pula. Mang Ogel menuruti perintah itu. Setelah selesai, mulailah Pamanda Rakaan menarik tali itu. Sementara tangannya menarik, kedua kaki orang tua itu terpanjang mantap pada tanah. Perlahan-lahan tali itu ditarik, sementara Mang Ogel berseru-seru memberi semangat pada kudanya yang berusaha mendaki mengikuti tarikan tali dari atas. Dengan susah payah dan setelah Pamanda Rakaan, Mang Ogel, dan kudanya itu mandi keringat, barulah kuda itu berdiri kembali di atas puncak bukit yang memanjang itu. Kemudian, Pamanda Rakaan memandang ke arah bayang-bayangnya dan berkata kepada Mang Ogel, Ogel, kita tidak dapat mencapai tujuan pada waktu yang telah ditetapkan. Kita harus menginap di tengah padang. Wah, mungkin ikat pinggang kita perlu diiratkan. Persediaan makanan kita hanya cukup untuk waktu yang pendek, ujar Mang Ogel. Kalau begitu, kita harus tidur di dalam rimba, jawab Pamanda Rakaan. Saya ragu-ragu, apakah para penghuni rimba akan mengizinkan, sambung Mang Ogel. Kalau begitu, kita harus memacu kuda kita secepat-cepatnya. Pangeran muda yang mendengarkan percakapan kedua orang itu dengan penuh perhatian terdorong untuk bertanya, tidakkah lebih baik kalau kita tidur di padang? Kita tidak akan dapat tidur, Anom. Kuda-kuda kita akan diserang harimau atau serigala. Kita dapat memasang api besar-besar, tetapi itu mungkin menyebabkan kebakaran atau menarik perhatian orang-orang jahat yang kerjanya memang mengambil keuntungan dari orang-orang yang kemalaman, jawab Pamanda Rakaan. Apakah kita akan tidur di dalam rimba tanya pangeran muda pula? Itu sama sekali tidak mungkin, Anom. Malam hari rimba menjadi dunia lain dan isi kahyangan membolahkan para siluman menguasainya selama matahari tidak hadir. Jadi, kita benar-benar harus memacu kuda kita, sambil berkata demikian, Pamanda Rakaan membelai surai kudanya, menepuk-nekpuknya, lalu memberi isyarat bahwa saatnya sudah tiba bagi mereka untuk melanjutkan perjalanan. Mula-mula kuda dilarikan biasa saja, dengan susunan iringan biasa pula, yaitu Pamanda Rakaan paling depan diikuti pangeran muda, terakhir Mang Ogle. Akan tetapi, makin lama Pamanda Rakaan makin cepat melarikan kudanya, hingga kedua anggota rombongan lain terpaksa pula melecut kuda masing-masing. Maka rombongan pun menderulah, lebih menyerupai orang-orang yang sedang berlomba daripada orang yang sedang melakukan perjalanan. Padang yang menjadi buah percakapan kedua orang itu pun tak lama kemudian tampaklah sesayut-sayut mata memandang ke segala arah, yang tampak hanyalah padang belaka. Lalang tumbuh bagai lautan, sedangkan rumpun-rumpun semak dan pohon-pohon kecil menghijau di sana-sini seperti pulau-pulau, padang-padang lalang yang muda dan kekeringan, warnanya berganti-ganti dengan padang rumput yang subur menghidupi beribu-ibu margasat toa liar. Berulang-ulang pangeran muda melihat kelombok besar kijang, banteng, kambing, kerbau hutan, dan kancil. Beberapa kali tampak pula binatang buas, babi-babi hutan yang dengan pengahnya tidak melarikan diri, tetapi memandang rombongan dengan siap-siaga. Alangkah gembiranya hati. Pangeran muda dapat melalui padang yang luas itu. Dinikmatinya pemandangan yang hebat dan kaya itu. Mang Ogol yang melihat pangeran muda berpaling ke kanan dan ke kiri lalu berseru, inilah surga para pemburu, Anom. Inilah padang si awat-awat, tempat para gur yang berlatih mempergunakan panah-panah api. Lihat, burung alap-palap sedang mengintai tikus yang berjuta-juta banyaknya di tepi rawa itu. Di sebelah selatan adalah rimba larangan, hanya para siluman dan para gur yanglah yang mengetahui apa yang ada di sana. Sementara itu, bertiuplah angin. Padang-padang rumput dan padang-padang lalang itu pun bergelombanglah, sedangkan suara daun-daunan berdesau-desau tertiup angin. Kita sedang berada di atas perahu dan kerbau-kerbau liar itu adalah ikan hiu, hehehe seru Mang Ogol. Sementara itu, kuda mereka melonjak-lonjak ke depan, surainya berkibar-kibar menyebak-nyibak wajah penunggangnya masing-masing. Entah berapa lama mereka melarikan kuda demikian, kemudian paman darakaan melambatkan jalan kudanya. Kita beri minum kuda dulu serunya sambil mengacungkan tangan. Tak lama kemudian, mereka pun turunlah di dekat sebuah kelompok pohon-pohonan yang hijau, pertanda tanah di sana subur berair. Setelah beberapa saat mereka menuntun kuda masing-masing ke arah sumber rair dan berjalan di bawah kelompok pohon-pohonan yang agak besar, tiba-tiba paman darakaan berhenti. Paman darakaan berdiri, napasnya berdengus-dengus, lalu segera berbalik. Ogol, ada ular besar katanya. Saya tidak membauinya karena kita datang dari arah angin. Lindungi Anom Mereka melangkah, tapi baru beberapa tindak, terasa semak-semak di sekeliling mereka bergerak dan tiba-tiba suatu bunyi terdengar. Ketika pangeran muda berpaling, tampak seekor ular besar membelit paman darakaan yang sedang berusaha melepaskan diri dengan pukulan-pukulan tangan dan sepakan kaki. Akan tetapi, ular itu begitu besar, hingga akhirnya paman darakaan jatuh berguling-guling di tanah. Pangeran muda berteriak karena terkejut. Kemudian, dalam sekejap mangogel melompat dan kedua tangannya yang besar-besar seperti sepitan kepiting itu sudah menangkap leher ular besar itu, kemudian dalam sekejap mata pula menatap ke arah kepala makhluk yang menyeramkan itu. Ditekannya sepitan jari-jarinya yang besar itu. Ular itu sekarang berusaha melarikan diri. Tubuhnya menggeliat-geliat, ekornya memukul-mukul ke sana kemari. Paman darakaan sudah dilupakannya, dan sekarang berdiri sambil mengangkat tangan kanannya. Hih seru paman darakaan sambil memukul ke arah kepala ular itu. Remuklah kepala ular besar itu, hilang bentuk dan kehidupannya. Dalam sekejap, berhenti pula lah gerakan-gerakan tubuhnya dan mangogel pun melepaskan kedua tangannya yang besar-besar itu. Ternyata leher ular itu sudah menjadi kecil dan hampir putus oleh cekikannya itu. Kita persembahkan sukma makhluk ini kepada para gudang penghuni padang ini, kata paman darakaan. Nyakseni, ujar mangogel sambil menyapu keringat yang membasai dahinya. Maka, pergilah mereka dan berhenti di matu air, tempat kuda-kuda melepaskan dahaganya. Sementara kuda-kuda itu minum sepuas-puasnya, sambil mengisi tempat air yang terbuat dari kulit buah kukuk besar, mangogel berkata, wah, sungguh-sungguh langkah kiri perjalanan kita ini, juragan rakuan. Kita berangkat bukan untuk mengantarkan pengantin, tapi malah mengantarkan jenazah Raden Jamu yang baik itu. Kemudian, pelana kuda saya yang masih baru dicuri orang di warung itu. Dan perampok-perampok yang tak tahu diri menyangka kita rombongan saudagar kaya. Sekarang ular lapar itu hampir saja mendapat makan siang seorang kuragabaya, hehehe. Seandainya kau si rawing, kau akan mengatakan perjalanan ini langkah kanan, ogel, sahup paman rakuan. Apa sebabnya, juragan? Si rawing sangat senang makan daging ular, jawab paman rakuan. Wah, kalaupun saya misalnya begitu tak tahu diri hingga mau makan daging ular, saya tidak akan gembira. Habis ular yang badannya hampir sebesar pohon kelapa itu tidak mungkin dapat saya habiskan dan saya tidak sudi membawa-bawanya kepada pokan tajimal lelah, seperti tukang ngamen yang tersesat hehehe. Sementara kedua orang tua itu bercakap-cakap, pangeran muda termenung, membayangkan kembali pengalaman yang baru saja dilaluinya. Terbayang oleh pangeran muda bagaimana paman darakaan menghindarkan serangan ular besar itu dengan pukulan-pukulan dan sepakan-sepakan yang bertubi-tubi dan dalam kecepatan yang luar biasa, hingga ternyata ular itu rusak badannya. Meskipun mang ogel tidak datang menolong, ular itu tidak akan dapat berbuat banyak. Walaupun paman darakaan terjatuh disebabkan kakinya memijak tubuh ular yang bergerak-gerak, ular itu sebenarnya sudah habis daya serang dan kebuasannya. Dari pengalaman-pengalaman yang telah lalu, makin kagum juga pangeran muda kepada kedua orang tua itu, terutama kepada paman darakaan sebagai puraga bayar. Ketika mereka sudah melanjutkan perjalanan kembali, bertanyalah pangeran muda kepada mang ogel, mang ogel, sebelum ular itu tampak, paman darakaan sudah tahu bahwa ia ada di sana. Bagaimana paman darakaan bisa tahu? Mendengar pertanyaan itu, tertawalah mang ogel terkekeh-kekeh. Karena pangeran muda memandangnya dengan wajah yang sungguh-sungguh dan memperlihatkan keingin tawaan yang keras, mang ogel berhenti tertawa dan menjelaskan, Anom, paman darakaanmu itu seorang puraga bayar. Itu berarti bahwa hatinya adalah hati seorang pendeta, sedangkan tubuhnya adalah tubuh seekor binatang buas. Saya tidak mengerti mang ogel, ujar pangeran muda. Begini, Anom. Ketika paman darakaan berumur 10 tahun, Eyang Mursi Tajimalala mendidiknya bersama anak-anak lain sebayanya. Hati paman darakaan dihaluskan dengan ilmu-ilmu kebatinan, ilmu-ilmu agama suci, sedangkan tubuh paman darakaan digembleng menjadi tubuh seekor binatang buas. Meta paman darakaan diberi obat, hingga dapat melihat dengan terang betapapun gelapnya malam. Hidung paman darakaan diberi obat pula, hingga seperti seekor kijang, ia dapat membaui manusia atau binatang dari jarak yang sangat jauh, kecuali kalau paman darakaan tidak menentang arah angin, seperti waktu kita menuju metu air yang ada ularnya itu. Bahkan perasaan telapak tangan, telapak kaki, dan seluruh kulit paman darakaan dilatih begitu rupa hingga semuanya seolah-olah memiliki panca indera tambahan. Sebuah bagian tubuh paman darakaan begitu halus sarafnya, hingga tapak kakinya, misalnya, dapat menghitung berapa banyak kerikil yang diinjaknya, demikian juga kulit punggungnya akan tahu berapa buah pisau yang tertuju kepadanya. Mendengar penjelasan itu, meta pangeran muda terbuka lebar-lebar penuh keheranan dan keraguan. Apakah Mang Ogle bersungguh-sungguh atau hanya berkelakar saja karena bersendagurau adalah sifatnya? Demikian pertanyaan pangeran muda dalam hatinya. Rupanya Mang Ogle sadar akan apa yang terkandung dalam hati pangeran muda, ia pun berkata pula, kau sangka Mang Ogle membual, Anom. Mari kita buktikan, sambil berkata demikian, Mang Ogle mencabut sebatang pohon kecil yang besarnya kira-kira sebesar lengan pangeran muda. Kemudian, seperti memotong sebatang lidi, jari-jarinya yang besar mulai mematah-matahkan cabang-cabang pohon kecil itu. Dalam sekejap, pohon itu sudah berubah menjadi sebuah tongkat atau sebuah tombak yang tidak berparuh. Lihat, kata Mang Ogle sambil memegang tongkat itu seperti memegang sebuah tombak dan mengarahkannya ke punggung paman darakaan yang melarikan kudanya tidak jauh di hadapan mereka. Lihat, akan saya tombak. Meluncurlah tongkat itu dengan cepat menuju punggung paman darakaan. Tapi, dengan sekilat ternyata paman darakaan membalikan badannya sementara tangan kanan yang tidak memegang kendali dengan sigap menangkap tongkat itu di tengah-tengah. Ogle, apakah sudah gila kata paman darakaan sambil melambatkan lari kudanya. Tapi anak muda ini tidak percaya juragan seorang kuragabaya, sahut Mang Ogle berbohong. Kalau kau lakukan itu sekali lagi, ku pindahkan metu kirimu ke sebelah kanan, metu kananmu ke sebelah kiri hardik paman darakaan sambil memecut kudanya. Sementara itu pangeran muda terbelalak saja melihat segala kejadian itu. Ketika matahari tergelincir ke barat dan hampir menyentuh punggung gunung-gunung yang rendah, mereka masih berada di tengah padang yang luas itu. Di hadapan mereka hutan rimba yang lebat sekali membentang hijau tua, mendinding seperti sebuah benteng yang tak mungkin ditembus. Di atas mereka awan berarak-arak, sebagian berwarna putih, sebagian lagi berwarna emas muda tersepuh oleh sinar matahari yang mulai menjadi tua. Pada suatu saat berhentilah paman darakaan yang berjalan paling muka. Ia memandang berkeliling, lalu berpalingdar berkata kepada Mang Ogle, kita tidur di padang, Ogle. Kuda-kuda terpaksa kita lindungi dengan pagar dan api. Siap-siaplah kau dengan tanganmu yang bengkak itu, kata paman darakaan. Mendengar ejekan itu, Mang Ogle tersenyum sambil mengerling pada pangeran muda serta memperlihatkan kedua telapak dan jari-jari tangannya yang besarnya luar biasa hingga tidak wajar kelihatannya. Setelah beberapa lama melarikan kuda masing-masing, berhentilah mereka di atas tanah yang agak tinggi. Mereka segera turun dari kuda masing-masing. Pangeran muda melepaskan kantong-kantong besar yang memberati punggung kudanya, demikian juga Mang Ogle dan paman darakaan. Setelah kuda-kuda dilepas dan dibiarkan makan rumput di tempat itu, pergilah Mang Ogle dan paman darakaan ke arah padang yang ditumbuhi semak-semak. Di sana mereka mengumpulkan batang-batang yang dipatahkan dari pohon-pohonan yang agak besar, kemudian dengan mempergunakan golok atau tangannya Mang Ogle mengubah batang-batang dan cabang-cabang pohon itu menjadi tonggak-tonggak yang runcing kedua ujungnya. Tonggak-tonggak itu kemudian ditancapkan di sekeliling tanah yang agak tinggi itu. Terbentuklah pagar yang melingkar dengan ujung atasnya tajam-tajam seperti matah, tombak. Akan tetapi, pagar yang terdiri dari tonggak-longgak yang tinggi itu kemudian dikelilingi lagi oleh pagar-pagar yang lebih rendah, yang terbuat dari batang-batang bambu kecil yang diruncingkan atasnya. Selanjutnya, lapisan pagar lain dipasang pula, yang lebih rendah dan yang atas-atasnya juga diruncingkan. Di lapisan paling luar Mang Ogle menyebarkan batang-batang pohon-pohonan yang berduri. Sementara itu, paman darakaan mengumpulkan kayu-kayu dan daun-daunan kering yang dibawa ke dalam daerah yang sekarang terpagar. Sementara mereka bekerja, matahari pun tenggelamlah, tinggal cahayanya yang penghadisan memerahkan langit. Kuda-kuda dibawa ke tengah-tengah tanah yang dikelilingi pagar, lalu ditambat pada tonggak-tonggak besar yang sengaja dipasang. Pangeran muda tidak mengerti, apa alasannya hingga kuda-kuda harus ditambat, setelah bidang tanah yang sempit itu dipagar, tetapi hal itu tidak ditanyakan kepada Mang Ogle yang masih sibuk bekerja. Setelah kuda-kuda selesai ditambat, Mang Ogle menyiapkan batang-batang kayu kering dengan rumput-rumput yang juga kering yang akan dijadikannya sebagai bahan pembuat api. Lalu ketiga anggota rombongan itu pun mulailah duduk-duduk sambil membuka perbekalan mereka. Api dinyalakan dari kayu-kayu kering dan rumput-rumput itu, dendeng-dendeng perbekalan dibakar, kukuk tempat air dikelilingkan. Setelah acara makan sore selesai, berkatalah Pamanda Rakaan, Anom, kau sungguh-sungguh menjadi pengembara kali ini karena kau tidak akan dapat mandi. Tidak apa, Pamanda, ujar pangeran muda. Mereka pun mulai berbenah untuk dapat istirahat dengan senang malam itu. Mereka berbaring di tempat terpisah-pisah dekat pagar tonggak yang runcing-runcing. Antara mereka dengan tonggak-tonggak runcing dinyalakanlah api unggun yang apinya diatur begitu rupa, tidak terlalu kecil, tetapi juga tidak terlalu besar hingga dapat menghabiskan persediaan kayu-kayuan sebelum malam berakhir. Di tempat yang paling dalam, yaitu di pusat lingkaran itu ditambatkanlah kuda-kuda. Hal itu agak mengherankan pangeran muda yang kemudian berbisik pada Mang Ogle. Mang Ogle, mengapa kuda-kuda itu disimpan di tengah-tengah sedang manusia lebih pinggir? Kalau kau takut kau dapat tidur dengan kuda-kuda itu, Anom, hehehe, bukan begitu, Mang Ogle, Tapi saya merasa heran, ujar pangeran muda. Anom, binatang-binatang buas itu, kecuali ular, semuanya takut akan manusia. Mereka tidak berani menyerang manusia, kecuali kalau mereka bodoh seperti ular itu atau karena mereka terlalu lapar. Akan tetapi, mereka tidak pernah takut pada binatang-binatang lain yang dapat dimakannya. Harimau kumbang atau harimau tutul tidak pernah takut menyerang kuda atau sapi yang tubuhnya kadang-kadang empat kali lebih besar, apalagi harimau lodaya yang kadang-kadang besarnya sama dengan kuda. Kalau kita tidak memagari tempat ini, mereka berani menerkam kuda-kuda kita, walaupun ada api unggun. Pernah suatu waktu Mang Ogle tidur di padang dengan api unggun besar-besar, ketika itu Mang Ogle membawa seekor burung tekukur dalam kurung. Apakah yang terjadi di tengah malam? Seekor harimau tutul melompat di antara dua buah api unggun dan menyambar burung itu dengan kurung-kurungnya. Bayangkan. Nah, itulah sebabnya kita pagari tempat ini, mula-mula dengan duri, kemudian dengan tonggak-tonggak bambu runcing yang pendek, lalu dengan tonggak-tonggak yang panjang dan tinggi ini, disusul dengan api unggun yang ditakuti oleh binatang. Nah, sahabat-sahabat sudah datang, tiba-tiba Pamandarakaan berkata. Pangeran muda tidak mengerti apa yang dimaksudkan oleh Pamandarakaan. Pangeran muda memandang ke sekelilingnya tetapi tidak melihat apa-apa. Kuda-kuda gelisah dan mencoba melarikan diri dari tambatannya. Lihat, kata Mang Ogle, seraya memegang tangan pangeran yang menunjuk ke suatu tempat di dalam kelam. Empat buah benda bulat yang kehijau-hijauan warnanya menyala tidak bergerak-gerak. Suami istri hari mau lodaya, mereka mau membeli kuda-kuda kita, hehehe, tapi harganya terlalu mahal dibandingkan duri-duri, bambu-bambu runcing dan api unggun ini. Mereka masih sayang kalau harus menukar dengan kulitnya, hehehe. Sementara itu, kuda-kuda makin gelisah. Mereka meringkik dan mendengus-dengus perlahan. Tiba-tiba geraman yang rendah dan makin lama makin tinggi terdengar, disambung dengan aum yang keras sekali hingga seluruh tempat itu seolah-olah bergetar karenanya. Kuda-kuda melonjak ketakutan, menyepak-nyepak ingin melepaskan diri. Ogle, ikat serupa mandarakuan. Wah, baru ditawar murah sudah bersedia untuk dijual kuda-kuda ini, kata Mang Ogle seraya berdiri dan menguraikan lingkaran tambang yang tergantung di pinggangnya. Satu-satu kaki-kaki kuda diikat dan dihubungkan dengan tonggak besar tempat menambatkannya. Ketika harimau-harimau itu mengaum untuk kedua kali dan selanjutnya, walaupun ketakutan, kuda-kuda itu tidak bisa bergerak terlalu banyak. Makin larut malam, makin banyak pasangan metu binatang buas memandang ke arah mereka. Geraman mereka pun berulang-ulang terdengar. Kadang-kadang terdengar salak anjing hutan dari jauh, salak berpuluh-puluh ekor anjing hutan yang sedang berburu yang kadang-kadang seperti suara angin layaknya. Kadang-kadang terdengar pula suara-suara binatang yang tidak dikenal bergema di tengah-tengah padang yang sangat luas. Sementara itu, pasangan metu binatang buas yang seperti lentera-lentera hijau ke kuning-kuningan makin banyak juga mengelilingi tempat mereka. Tiba-tiba terdengar raum yang sangat keras, hingga pangeran muda terlonjak dari tempat duduknya, di samping Mang Ogle yang tangannya segera melindungi pangeran muda. Raja mereka rupanya berkenan datang ke sini hehehe. Kita tamu terhormat rupanya, hehehe. Jangan takut, Anom, sambil berkata begitu, tangan Mang Ogle menunjuk ke suatu arah dalam gelap. Di sana tampaklah sesosok makhluk yang sangat besar, hampir sebesar kuda pangeran muda, hanya lebih pendek. Dari kepala makhluk itu menyalalah dua metu yang kehijau-hijauan, besar, dan tidak pernah berkedip. Ogle, besarkan api unggun itu, kata Pamanda Raku'an. Wah, tapi kita akan kehabisan kayu bakar sebelum pagi, juragan. Saya sudah kenal dengan yang seekor ini, Ogle. Ia binatang yang bodoh dan keras kepala. Siapa tahu ia mau nekat kalau cukup lapar. Ia tidak takut akan manusia. Ia sudah tahu bahwa anak-anak panah hanya sekadar melukainya. Ia pun tahu kulit manusia lebih lembut dan dagingnya lebih gurih. Besarkan api unggun itu. Mang Ogle bangkit, entah oleh perintah Pamanda Raku'an. Entah karena ia melihat sendiri bagaimana raja dari segala harimau itu mendekat dan tampak dengan jelas di luar pagar, di dalam. Cahaya api unggun yang makin membesar. Binatang yang menakutkan itu berdiri di sana dengan mati yang tidak berkedip, sementara binatang-binatang buas lainnya menjauh, seolah-olah memberi jalan kepada raja mereka. Beberapa saat kemudian, binatang itu mengais-ngais tanah dengan kaki depannya sambil mengeram dengan marahnya. Beberapa kali ia merangkak dan bersikap seperti hendak melompat. Akan tetapi, Mang Ogle sibuk menambah kayu bakar dan daun-daunan kering ke dalam api-api unggun itu, hingga akhirnya binatang buas itu membatalkan. Maksudnya dan cuma berdiri di sana beberapa lama, kemudian mengaum dengan kuatnya, hingga bumi gemetar dan bukit-bukit serta hutan-hutan mengembalikan gemanya. Setelah itu, ia berbalik, lalu melenggang ke dalam gelap sambil bersungut-sungut dengan geramannya yang rendah, tetapi bergegar. Sementara itu, binatang-binatang lain banyak pula yang menghilang, hanya beberapa pasang metu sekarang tinggal dan tak henti-hentinya memandang ke arah kuda-kuda yang gemetar ketakutan di tengah-tengah lingkaran itu. Anom, tidurlah, kata Pamanda Raku'an. Baik, Pamanda, ujar pangeran muda, tetapi pengalaman-pengalaman sepanjang hari dan yang baru dihadapinya menghalau kelelahan serta kantuknya jauh-jauh. Kunjungan Seng Raja sudah berakhir, tinggal kita bermimpi, kata Mang Ogel sambil menebarkan rumputan kering yang dikumpulkannya sore tadi. Rumputan yang kering itu disebarkan di tiga tempat, yaitu di tempat Pamanda Raka'an, pangeran muda, dan ia sendiri. Kemudian setelah menguap lebar-lebar, berbaringlah Mang Ogel dan tak lama kemudian dengkurnya pun terdengarlah hampir menyerupai geram harimau, hanya tidak menakutkan kuda-kuda itu. Pangeran muda sendiri berbaring, tetapi dengan metanya lang terbuka. Tampak oleh pangeran muda bahwa Pamanda Raka'an masih duduk dan memandang keluar lingkaran. Sementara itu, malam makin lama makin hening, hanya sayup-sayup saja kadang-kadang terdengar salak anjing hutan, aum harimau, dan suara binatang lain yang tidak dikenal. Tiba-tiba malam menjadi hening sekali. Sepi mencekam dan pohon-pohon seolah membeku karena angin tiba-tiba berhenti. Bulu kuduk pangeran muda tiba-tiba berdiri dan seluruh anggota badannya menjadi dingin. Sementara itu, tampak Pamanda Raka'an bangkit dan menyalakan beberapa benda wangi baunya. Apakah yang terjadi tanya pangeran muda dalam hatinya yang kecut? Belum lagi habis bertanya demikian, tiba-tiba terdengarlah bunyi-bunyi yang hebat dari arah hutan yang mementang tidak jauh dari tempat itu. Suara gemuruh seolah-olah di hutan sedang terjadi angin puting beliung, teriakan-teriakan seperti suara manusia atau suara binatang terdengar menyayat seri malam, sementara suara-suara seperti derak dahan-dahan yang dipatahkan dan batang-batang yang dibanting bergema. Akan tetapi, anehnya dari arah hutan itu tidak tampak ada suatu hal yang terjadi. Tidak ada gerakan-gerakan, tidak ada api kebakaran, tidak ada angin. Keanehan itu mencekam hati pangeran muda dengan keseraman yang baru dialaminya saat itu. Sementara pangeran muda membeku ketakutan, terdengarlah Pamanda Raka'an membaca doa-doa, menyeru-nyeru sunan ambu dan senghi yang tunggal dan mengutuk siluman-siluman penghuni rimba, mengancam dan menghalaunya. Setelah beberapa lama, heninglah kembali malam itu. Pangeran muda menarik napas panjang, tetapi tiba-tiba terhenyak kembali karena dari luar lingkaran, tidak jauh dari tempat mereka, tampaklah sepasang cahaya merah. Ketika pangeran muda menajamkan pandangannya, tampaklah dalam remang cahaya unggun itu sesosok tubuh, seperti tubuh manusia, kelapi dengan metu yang bercahaya merah. Apakah itu manusia atau binatang? Pergilah, hai makhluk terkutuk ke tempatmu dibuana larang karena sebentar lagi matahari akan muncul, membakarmu dengan apinya. Pergilah, karena kasih sayang sunan ambu melindungi manusia. Terdengar doa Pamanda Raka'an di dalam hening itu, di antara ringkik kuda yang ketakutan, di tengah-tengah gemerlap api unggun yang juga gemetar seperti ketakutan. Kemudian, terdengar suara ringkik, antara tertawa dan menangis dari arah makhluk itu, lalu tampak bayangan itu sempoyongan seperti orang tua atau orang sakit, masuk ke dalam kelam. Beberapa kali ringkik itu terdengar, kemudian malam sepi kembali dan pangeran muda baru sadar kembali keesokan paginya, ketika cahaya matahari menusuk ke lopak mata. Ketika mereka sudah berada di perjalanan kembali, pada suatu saat pangeran muda memeranikan diri bertanya kepada Pamanda Raka'an tentang makhluk yang berkunjung malam itu. Pamanda Raka'an seperti terkejut, kemudian sambil memandang ke dalam mata pangeran muda berkata, Anom, barangkali Anom bermimpi tadi malam. Pangeran muda tidak diyakinkan oleh jawaban itu, tetapi ia tidak mendesak Pamanda Raka'an untuk memberikan penjelasan lebih lanjut. Pangeran muda berdiam diri, sambil memandangi tanah yang dilaluinya, yang penuh dengan bekas binatang-binatang buas yang simpang siur malam sebelumnya di dekat tempat mereka menginap. Bab 3. Pada Pokan Taj Mahlela Pada hari kelima, rombongan pun tiba di pada pokan Taj Mahlela yang menjadi tujuannya. Pada pokan ini terletak di atas puncak sebuah gunung yang tinggi, di dasar sebuah kawah yang mati. Jalan ke tempat itu sukar sekali ditempuh, kecuali oleh mereka yang sudah mengetahui celah-celah jurang yang biasa dipergunakan. Bahkan mereka yang sudah hafal akan mendapat kesukaran, seandainya mereka tidak cukup tangkas. Sukarnya perjalanan itu disengaja, sebagai ujian pertama bagi calon-calon puragabaya yang akan dilatih di pada pokan itu. Pada pokan itu sendiri terdiri dari sebuah candi yang terletak di tengah-tengah kawah mati, dengan di sekelilingnya terdapat bangunan-bangunan kecil lain sebagai tempat pemondokan atau tempat belajar para calon puragabaya. Penghuni pada pokan Taj Mahlela itu pun tidaklah lebih dari 25 orang. Selain 15 orang calon puragabaya yang terdiri dari putra-putra bangsawan pajajaran, terdapat 3 orang guru atau pelatih di bawah pimpinan E.R.S. Taj Mahlela. Sisanya yang terdiri dari 6 orang adalah para panekawan, pengurus senjata, juru masak, dan badega-badega. Ketika pangeran muda beserta rombongan tiba, pada pokan sunyi senyap. Para calon puragabaya sedang berlatih di dalam hutan-hutan di sekeliling kawah mati itu, sedang para panekawan sedang melakukan pekerjaan mereka masing-masing. Hanya E.R.S. lah yang tampak mengeluh-eluhkan mereka didampingi oleh seorang panekawan. Selamat datang, Anom, kata E.R.S. ketika pangeran muda mengaturkan sembah, mudah-mudahan engkau akan senang tinggal di sini bersama kawan-kawanmu. Hamba akan senang tinggal di sini, ayang, karena tidak ada pilihan hamba selain mencintai kewajiban sebagai seorang bangsawan pajajaran, ujar pangeran muda, hafal akan jawaban yang diajarkan oleh ayahanda kepadanya. Ayahanda Anggadipati adalah seorang bangsawan sejati, beliau tahu bagaimana mendidik putranya, ujar resi Taj Mahlela sambil menepuk pundak pangeran muda. Kemudian, Seng Resi yang sudah lanjut usia dan berambut putih itu berpaling pada paman darakaan dan berkata, Rakaan, kelambatan dua hari akan menyebabkan kau harus bekerja keras agar Anom tidak terlalu ketinggalan kawan-kawannya. Baik, Gusti Resi. Ogel, bawalah nanti Anom melihat-lihat daerah padepokan kalau Anom tidak terlalu lelah. Sekarang istirahat dan bersantaplah dahulu, ujar Seng Resi. Setelah berkata demikian, ayang Resi Taj Mahlela menganggukan kepala sambil tersenyum kepada pangeran muda, kemudian melangkah ke dalam candi diiringi panah kawan beliau. Paman darakaan memberikan kendali kuda kepada panah kawan lain yang datang kepada mereka, kemudian mempersilahkan pangeran muda untuk istirahat di asrama calon. Dengan diantar oleh Mang Ogel, sampailah pangeran muda di bangunan terbesar yang terdapat di daerah padepokan itu. Setelah masuk, pangeran muda dibawa ke dalam sebuah ruangan lain yang di dalamnya terdapat dua buah balai-balai, sebuah papan lebar yang melekat ke dinding kayu, di mana terletak peti-peti tempat menyimpan daun-daun lontar, pisau pangot untuk menulis, dawat di bumbung logam, peti tempat menyimpan pedang, badik, kapak-kapak kecil, hulu-hulu tombak, dan lain-lainnya. Ini balai-balai, Anom. Nanti Anom akan berteman dengan Raden Janur yang tidur di balai-balai ini, kata Mang Ogel sambil menunjuk ke balai-balai yang lain. Setelah berganti pakaian, pangeran muda keluar menuju ruangan tempat bersantap, di mana paman rakaan telah menunggu. Mereka makai dengan tenang, dilayani oleh Mang Ogel yang kemudian ternyata bertindak sebagai pembantu khusus paman darakuan. Siang ini kita akan melihat-lihat daerah padepokan dan tempat berlatih, kata pamanda rakaan. Segera setelah selesai makan, mereka pun pergi mengelilingi daerah luas yang terem isuk ke dalam padepokan Tajimalala. Hampir segala bentuk dan sifat daerah yang berbeda-beda terdapat di padepokan yang luas itu. Pertama, sebagai kawah mati, padepokan memiliki jurang yang sangat curam, yang tebingnya terdiri dari batu-batu yang runcing. Landasan kawah mati itu, di mana terletak beberapa bangunan, terdiri dari gulun pasir luas yang pasirnya beraneka ragam dan permukaannya rata. Di seberang kawah, di bagian puncak gunung yang menjadi bibir kawah itu, berserahkanlah batu-batu besar kecil dalam berbagai bentuk dan warna, dengan besarnya yang berbeda-beda pula. Ada yang sebesar rumah dan ada pula yang hanya sebesar kepala. Lebih rendah lagi dan lebih jauh dari kawah, tumbuh tanaman-tanaman kecil yang batangnya keras, tersebar bagian semak-semak di tanah yang landai tidak, curam pun tidak. Setelah itu, terbentanglah hutan lebat yang ujungnya tidak kelihatan. Di beberapa bagian hutan ini ditemukan jurang-jurang yang menakutkan curamnya, tebing-tebing cadas tempat bersarang burung-burung buas seperti elang dan garuda. Agak lebih rendah terdapat sungai-sungai kecil yang mengalir di dekat puncak-puncak gunung, arusnya berjeram-jeram. Salah satu dari jeram ini jatuh pada tempat yang bulat dan karena jatuh miring di tepi cekungan yang bulat, air membentuk ulakan arus yang dasyat, berputar dalam kecepatan yang tinggi, gemuruh bunyinya, sementara uap membubung ke angkasa. Beberapa saat melihat ulakan air itu, pusinglah pangeran muda. Itulah sebagian dari tempat Anom berlatih nanti, ujar paman darakaan ketika mereka duduk-duduk di tanah, beristirahat seraya menikmati pemandangan alam pegunungan. Masih ada tempat latihan lainnya tanya pangeran muda. Masih ada beberapa, Anom, sebagian akan kita lihat nanti sambil kembali kepada pokan. Akan tetapi, perlu pula Anom ketahui bahwa seluruh wilayah pajajaran dapat kita jadikan tempat berlatih, sambung paman darakaan. Tiba-tiba sadarlah pangeran muda bahwa bentuk-bentuk alam yang berbahaya itu dalam waktu dekat akan menjadi tempatnya berlatih. Terkenang di hatinya akan Raden Jamu yang sudah barang tentu mendapat kecelakaan di salah satu tempat itu. Dengan memeranikan diri, bertanyalah pangeran muda, Pamanda, dimanakah kawan saya Jamu menemui ajalnya? Pamanda rakaan terhenyak sebentar, lalu berkata dengan tenang, di lapangan dekat candi itu. Di lapangan tanya pangeran muda dengan keras karena keheranan. Ya, ujar paman rakaan. Ketika itu pamandaan apakan mengajarkan bagaimana caranya menghindarkan pukulan. Salah seorang calon diajari bagaimana caranya memukul, Raden Jamu kurang hati-hati, maka pukulan itu mengenai sasarannya dengan tidak sengaja. Kami berusaha menyelamatkan jiwanya, tetapi kesalahan terlalu besar, hingga kerusakan tubuh Raden Jamu tidak dapat lagi diperbaiki. Jantungnya terpukul dengan tidak sengaja, Anom, sedang calon yang memukulnya adalah seorang murid yang baik. Raden Jamu salah menghindar. Seharusnya ke sebelah kiri, ia menghindar ke sebelah kanan, menyambut pukulan itu dengan jantungnya. Mendengar keterangan itu, terpukaulah pangeran muda. Sungguh salah sangkaannya Raden Jamu meninggal karena kecelakaan biasa oleh alam sendiri, seperti jurang atau arus titik nus sungai yang deras. Teringat pula olehnya keterangan ayah Anda bahwa seorang puragabaya memiliki kepandayan berkelahi yang sangat ampuh, sehingga dapat dimengerti kalau latihan-latihannya pun penuh dengan bahaya. Di samping itu, telah dibuktikan pula oleh matanya sendiri, bagaimana dengan sebuah jarinya pamanda rakaan dapat melumpuhkan pemimpin rampok yang berbadan tinggi besar itu. Sementara ular besar itu dengan pukulan-pukulan dan sepakan-sepakannya, remuk-remuk hampir terpotong. Anom, mari kita lihat tempat-tempat latihan lain sebelum kita pulang kepada pokan dan bertemu dengan calon-calon yang lain, kata pamanda rakaan. Ketika mereka bangkit dan melangkah, datanglah dari dalam semak Mang Ogel, tangannya penuh dengan buah-buahan besar kecil yang harum-harum dan merangsang selera. Mang Ogel menyodorkan buah-buahan itu kepada pamanda rakaan. Pangeran muda mengambilnya, lalu mencicipinya. Sambil mencicipi buah-buahan itu, mereka berjalan dan tibalah di suatu jurang curam yang dasarnya sebagian terdiri dari sungai, sebagian lagi terdiri dari pasir, sebagian lagi terdiri dari batu-batu dan cadas-cadas. Di atas jurang itu terbentanglah tali-tali yang terbuat dari tambang-tambang ijuk dan akar-akar pohon. Untuk apakah tali-tali ini, pamanda tanya pangeran muda. Ini adalah jembatan-jembatan yang pada suatu kali harus dapat dilalui dengan mudah oleh setiap puragabaya, ujar pamanda rakaan. Guru yang baik tidak hanya menerangkan, tapi memberi contoh hehehe, kata Mang Ogel di belakang mereka. Pamanda rakaan tersenyum pahit, lalu melangkah dan mulai menyeberangi jurang itu dengan berpijak pada tambang ijuk. Di tengah-tengah jembatan tambang ijuk itu pamanda rakaan berhenti, lalu berbalik dan dengan enaknya melangkah kembali hingga tambang ijuk itu naik turun oleh berat badannya. Melihat hal itu, pangeran muda cuma membelalakan mata. Teringat olehnya bagaimana mudahnya pamanda rakaan menaiki tebing batu-batu dan tanah gembur ketika kuda Mang Ogel terpeleset, padahal Mang Ogel begitu susah untuk mendaki kembali. Ogel, ada pintalan yang terbuka, kalau dibiarkan dapat berbahaya, kata pamanda rakaan segera setelah kakinya memijaki tanah kembali. Sebelah mana, juragan? Karilah sendiri, jawab pamanda rakaan. Dengan tidak diduga, Mang Ogel melangkah ke arah jembatan ijuk itu. Akan tetapi, bukannya memijaknya, Mang Ogel mempergunakan tangannya. Dan seperti monyet, ia bergantung dan bergerak dengan mempergunakan tangannya yang besar itu. Sementara bergantung dan berayun-ayun, dirabah-rabahnya pintalan yang terbuka itu. Walaupun perbuatan Mang Ogel ini lucu, bagi pangeran muda tidak kurang mengagumkannya daripada perbuatan pamanda rakaan. Ini dia seru Mang Ogel ketika ia berada di tengah-tengah jembatan ijuk itu. Sambil berkata demikian, ditunjuknya salah satu pintalannya yang memang terbuka celahnya. Dengan ibu jari dan telunjuk, dipintalnya kembali tambang ijuk yang besar itu dan dalam sekejap sudah tidak dapat lagi dibedakan dengan pintalan lain yang masih baik. Setelah itu, berayun-ayun kembalilah Mang Ogel, seperti seekor lutung besar menyeberangi tambang. Dari tempat jembatan-jembatan itu berjalan pula lah mereka bertiga. Di suatu tempat berdirilah ima tiang besar yang tinggi-tinggi dan licin-licin. Anom, nanti Anom akan mencintai tiang-tiang ini, seperti juga para puraga bayah yang meninggalkan pada pokan selalu terkenang kepadanya, kata pamanda rakaan. Untuk apa ini, pamanda? Untuk perlombaan, jawab Mang Ogel tanpa diminta. Sebelum diminta, pamanda rakaan tiba-tiba pula memanjati tiang-tiang yang licin dan tinggi dengan sigap, seperti seekor bajeng memanjat pohon pinang, cepat dan mantap. Mang Ogel tidak mau kalah, dipanjatnya salah sebuah tiang lainnya, tetapi dengan keruk yang berbeda. Kalau pamanda rakaan memanjat tanpa kesukaran sedikitpun, Mang Ogel memanjai perlahan-lahan dengan mempergunakan tangannya yang besar-besar. Setelah pamanda rakaan dengan cepat turun kembali, Mang Ogel baru sampai di tengah-tengah dan karena kelelahan, mengurungkan niatnya mencapai puncak tiang itu. Sesampai di bawah, ia berkata sambil terengah-engah, tidak punya leluhur bajing, tidak apa tidak pandai naik. Leluhur mu kepiting, Ogel, kata pamanda rakaan. Mereka pun berjalan ke dasar kawah mati tempat bangunan-bangunan padepokan berdiri. Ketika itu, hari telah teduh dan ketika mereka sampai di padepokan, para calon puragabaya sudah kembali dari latihan mereka dan pamanda rakaan segera membawa pangeran muda kepada mereka dan diperkenalkan kepada empat belas orang calon lainnya yang berumur antara tiga belas dan lima belas tahun. Jadi, sebaya dengannya. Umumnya calon-calon itu berbadan sehat dan kuat, banyak pula di antara mereka yang berwajah tampan. Perangai mereka tampak manis-manis pula. Maklum, mereka adalah putera-putera bangsawan yang telah mendapatkan pendidikan kesatriaan dari keluarga mereka masing-masing. Di samping itu, dapat dimengerti pula kemanisan perangai mereka itu karena salah satu syarat untuk dipilih menjadi calon puragabaya adalah riwayat keluarga yang tidak tercela, berperangai baik dan manis, di samping berbadan sehat dan tegap. Ini kawan kalian yang baru, Angga Adipati, dan karena diadi pada pokan ini dan di antara puragabaya tidak ada pangkat atau gelar, kalian akan memanggilnya Anom, sesuai dengan panggilan di tengah-tengah keluarganya, demikian kata pamanda rakaan. Anom, ini pamanda anapaken, ini pamanda minda, ini jantai, janur, elang, lingga, jalur demikian pangeran muda diperkenalkan kepada kawan-kawan barunya. Mereka pun bersalaman satu sama lain sambil tersenyum dan saling memandang. Setelah itu, mereka pun pergi ke sungai tempat mereka mandi. Setelah membersihkan diri, mereka bersembah yang bersama di bawah pimpinan E.R. Sita Jimalela. Setelah makan malam, waktu tidur pun tibalah. Pangeran muda sekamar dengan janur yang ternyata nama aslinya Raden Jalak Sungsang, putra bangsawan dari pajajaran barat. Janur sudah sebulan berada di padepokan Tajimalela, termasuk rombongan pertama yang datang bersama-sama dengan Raden Jamu. Kalau begitu, Anom pengganti jamu, demikian kata janur kepada pangeran muda. Ya, sahut pangeran muda, dengan hati terhenyak. Marilah kita tidur dan lain kali saja bercakap-cakap karena saya sangat lelah, kata janur. Saya pun lelah sekali, ujar pangeran muda sambil membaringkan diri. Tak berapa lama? Heninglah malam. Hanya napeis napas beraturan yang terdengar dari ruangan asrama itu. Bap empat gemblangan. Pangeran muda terlambat satu bulan dan oleh karena itu, harus menyusul pelajaran-pelajaran yang telah didapat oleh kawan-kawannya yang tidak terlambat. Untuk itu, E.R.S. Tajimalela memberikan tugas kepada Paman Darakaan agar memberinya latihan khusus, sebelum pangeran muda dapat bergabung dengan yang lain. Maka pada hari yang kedua, ketika yang lain berangkai ke tempat-tempat latihan yang jauh, pangeran muda dibawa ke lapangan dekat candi. Anom, berdirilah dengan enak dan biasa, kata Paman Darakaan. Pangeran muda menuruti perintah itu dengan patuh. Janganlah berubah sikap, dan berdirilah terus. Paman akan menghitung, kata Paman Darakaan pula. Mulailah Paman Darakaan berhitung. Sementara itu, pangeran muda terus berdiri dalam sikap semula. Paman Darakaan terus menghitung dan ketika sampai seribu, ia berjalan ke arah pangeran muda lalu berkata, Belumkah hanom pegal? Ya. Apakah hanom pegal? Sedikit, jawab pangeran muda. Otot mana yang sakit? Tanya Paman Darakaan. Pangeran muda termenung sejenak, lalu merabah bagian betisnya. Paman Darakaan merabah bagian otot itu, lalu bertanya, ini? Ya. Sekarang istirahadah, nanti kita mulai lagi dengan latihan berdiri, kata Paman Darakaan. Mereka pun pergilah ke serambi asrama dan sambil duduk-duduk berkatalah Paman Darakaan, anom, otot manusia diciptakan sedemikian rupa yang selain untuk bekerja, misalnya memegang dan mengangkat sesuatu, juga untuk kerjasama menciptakan keseimbangan badan. Keseimbangan badan sangadah perlu bagi kita, misalnya agar kita dapat berdiri. Keseimbangan itu dicapai dengan adanya kerjasama otot-otot. Akan tetapi, belum lentu kerjasama otot-otot itu dilakukan dengan baik. Belum tentu pembagian tugas antara otot-otot itu dilaksanakan dengan adil. Kalau pembagian kerja antara otot-otot baik, yaitu olot yang lemah mendapat tekanan yang kecil, yang kuat mendapat tekanan yang besar, kita tidak akan cepat lelah, apalagi mengalami rasa sakit tertentu. Waktu anom berdiri tadi, otot-otot anom bekerjasama menciptakan keseimbangan. Akan tetapi, dalam kerjasama itu terdapat pembagian tugas yang tidak adil, yaitu ada salah satu otot yang mendapatkan tekanan tidak sesuai dengan kekuatannya. Itulah otot yang terasa sakit tadi. Apa sebabnya otot itu mendapat tekanan yang berlebihan? Tanya pangeran muda. Karena sikap anom kurang benar, dan sikap berdiri yang kurang tepat ini harus segera. Diperbaiki agar dalam berdiri anom tidak cepat lelah. Mereka pergi kembali ke tengah-tengah lapangan, kemudian pangeran muda berdiri dengan sikap yang diperbaiki terlebih dahulu oleh paman darakaan. Setelah itu, paman darakaan berhitung kembali. Ternyata, walaupun hitungan paman darakaan sudah mencapai 1.500, rasa sakit di otot tadi tidak ada lagi. Nah, sikapmu sudah baik, anom. Jadikanlah sikap berdiri yang baik itu kebiasaanmu. Setiap pagi berdirilah dalam sikap yang baik, lalu berhitunglah dalam hati sebanyak-banyaknya. Kalau kau tidak merasa cepat lelah atau sakit, sikap berdirimu sudah baik. Demikian, berhari-hari pangeran muda dilatih berdiri dan berjalan dengan care yang benar, yaitu tenaga dihemat dan otot-otot digerakan dalam kerjasama yang seimbang. Latihan-latihan ini memerlukan pemusatan pikiran yang besar dan membosankan, tetapi pangeran muda bertekad untuk melaksanakan sebaik-baiknya. Dengan patuh, diturutinya segala perintah pamanda rakuan. Dari berdiri, pelajaran meningkat ke berjalan. Setelah berjalan, keberlari. Akhirnya, melompat berbelok mundur, berjalan ke samping, berjungkir ke muka, berjungkir ke belakang. Seluruh pelajaran itu harus dilakukan dengan wajar, yaitu otot-otot bekerja seperti dikehendaki oleh alam. Seluruh pelajaran itu, tanpa latihan-latihan yang dilakukan sendiri menghabiskan waktu sebulan lamanya, dan pangeran muda kemudian diizinkan bergabung dengan kawan-kawannya. Pada hari pertama ikut bergabung dengan yang lain, acaranya mula-mula tidak berbeda dengan apa yang diterima dari pamanda rakaan dalam latihan perseorangan. Mula-mula berdiri sambil menghitung, lalu berjalan, berlari lambat, berlari cepat, membelok, mundur, melompat, berjungkir, dan sebagainya. Setelah badan hangat dan berkeringat, pamanda anapaken menyuruh anak-anak duduk berkeliling. Pamanda anapaken yang didampingi oleh pamanda rakaan dan pamanda minda sebagai pelatih memegang dua buah benda, yang satu bumbung kayu yang berisi, yang lain sebuah kerucut. Bumbung itu tingginya sama dengan kerucut, tetapi luas lunasnya lebih kecil. Pamanda anapaken meletakkan kedua benda itu berdampingan. Seorang calon diminta maju ke muka dan mendorong kedua benda itu. Bumbung itu tumbang, sedang kerucut hanya mundur saja. Maka berkatalah paman anapaken, anak-anak, benda yang sama berat dan sama tingginya ini ternyata yang satu mantap, yang satu goyah. Dalam perkelahian, seorang yang jatuh atau dijatuhkan berarti tidak menguasai dirinya. Oleh karena itu, berada dalam keadaan yang berbahaya. Untuk menjaga supaya kalian tidak jatuh, kalian harus dapat meniru watak kerucut dan menghindarkan watak berumbung ini. Setelah penjelasan itu, dimulailah percobaan-percobaan, yaitu beberapa calon berdiri, untuk kemudian didorong dengan keras oleh kawan-kawannya. Beberapa orang jatuh terjerjbab, yang lain dapat berdiri, tapi dengan goyah. Kemudian, pamanda anapaken meminta supaya para calon mendorong pamanda minda. Aneh sekali, tak ada di antara calon yang dapat merubuhkannya. Kemudian, pamanda minda didorong oleh tiga, lima, sampai tujuh orang. Akan tetapi, hasilnya sama. Jangankan jatuh, berpindah pun tidak. Anak-anak pun diminta untuk meneliti bagaimana care pamanda minda berdiri, lalu pamanda anapaken dengan sekali-kali dibantu oleh pamanda rakaan menjelaskan bagaimana care berdiri yang baik dan benar itu. Setelah itu, para calon mencoba dan kalau sudah paham, dilatih untuk berdiri dengan kukuh. Setelah belajar dan berlatih berdiri kukuh, para calon belajar dan berlatih berjalan dengan kukuh, kemudian berlari dan melompat dengan kukuh dan seterusnya. Latihan-latihan di tanah datar semacam itu memakan waktu berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan lamanya. Calon-calon yang terbelakang mendapat perintah untuk melakukan latihan tambahan atau mendapat pengawasan khusus dari salah seorang pelatih. Dalam latihan melompat dan jatuh dengan kukuh, pamanda anapaken mengambil seekor kucing. Kucing ini berulang-ulang dilemparkannya. Umumnya kucing itu dapat jatuh di atas keempat kakinya, hanya sekali-kali saja kakinya meleset. Setelah penjelasan diberikan mengenai berat badan dan kerja otot-otot kucing itu, latihan pun dimulai. Para calon harus merasakan sendiri bagaimana otot-ototnya bekerja, hingga setiap kali dilemparkan oleh pelatih atau kawan-kawannya, ia tidak akan jatuh telentang atau telungkuk, tetapi dapat melompat dan mendaratkan kaki dengan mantap. Salah satu latihan untuk kemantapan ini dilakukan di bibir kawah mati yang tebingnya penuh dengan batu-batu besar dan kecil. Para calon diperintahkan berlari secepat-cepatnya dari suatu tempat menyeberangi daerah itu menuju ke tempat lain yang ditentukan. Para calon dengan sendirinya harus lari melompat-lompat, kadang-kadang berpijak di atas batu besar, kadang-kadang berpijak di tanah, kadang-kadang berpijak di batu kecil. Akan tetapi, pangeran muda menyadari, di manapun ia berpijak, ia harus berpijak dengan mantap, dengan keseimbangan yang tepat. Untuk kemantapan ini latihan diulang-ulang bukan sekadar beberapa kali, melainkan beratus-ratus kali, setiap pagi sebelum latihan-latihan lanjutan dimulai. Dalam latihan inilah, salah seorang calon yang malang terpeleset hingga tangannya patah, sementara beberapa bagian dari tubuhnya mendapat luka-luka. Perayawatan segera dilakukan oleh beberapa panah kawan yang ahli, dipimpin langsung oleh Heiarsita Jimalela. Setelah calon itu sembuh, karena tidak mungkin lagi mengikuti latihan dengan tangan yang kurang memenuhi syarat, terpaksa ia diantar pulang. Latihan-latihan keseimbangan ini dilanjutkan, mula-mula dengan metel, terbuka, kemudian dengan metel, tertutup. Mula-mula siang hari, kemudian malam hari. Puncak dari latihan keseimbangan ini dilakukan di atas jembatan tambang besar, yang melintangi jurang dan di atas sarus sungai yang dalam. Calon-calon banyak yang berjatuhan dan harus berenang di sungai sebelum naik lagi ke darat. Setelah menguasai tambang yang besar, latihan ditingkatkan ke atas tambang yang kecil. Kemudian, latihan dilakukan di malam hari, setelah itu dengan metel, tertutup kain hitam. Setelah ini dikuasai, barulah dilakukan latihan di atas jurang yang dasarnya tidak bersungai. Untung tak ada calon yang jatuh dalam latihan yang sangat berbahaya itu. Setelah keseimbangan dan penggunaan otot-otot di atas tanah dianggap dikuasai oleh calon-calon, mulailah latihan jurus, latihan memberikan pukulan dan menangkis. Dalam latihan ini pun, Pamanda Anapakan memberikan penjelasan-penjelasan tentang faal dan kera kerja otot-otot dalam gerakan. Setelah latihan ini dilakukan siang dan malam dalam waktu berbulan-bulan, dimilailah latihan berkelahi secara lebih sungguh-sungguh. Sebelum latihan dimulai, para calon diharuskan menghangatkan badan dengan melakukan pelajaran-pelajaran yang sebelumnya sudah dilalui, dari latihan berdiri, berjalan, berlari, melompat, menyeberang tali, dan sebagainya. Baru setelah itu, mereka dipasang-pasangkan untuk diadu dalam latihan itu. Karena latihan ini berbahaya, dan karena pukulan-pukulan para calon sudah cukup ampuh untuk menimbulkan cedera, alat-alat pelindung diletakkan pada bagian-bagian rawan tubuh mereka. Dalam latihan berkelahi ini, dua hal yang ditekankan oleh Pamanda Anapakan, yaitu, pertama, setiap calon harus berusaha menghilangkan keseimbangan lawan, kedua, setiap calon harus dapat memberikan pukulan di tempat-tempat yang berbahaya yang sebelumnya sudah dijelaskan oleh para pelatih. Selama berlatih berkelahi ini yang paling sering menjadi pasangan pangeran muda adalah Janur. Ia seorang calon yang sangat cerdas walaupun lebih lemah daripada pangeran muda dalam ketahanan. Pukulan-pukulannya selalu membahayakan, sedangkan pukulan-pukulan pangeran muda selain tidak ampuh, mudah sekali dihindarkannya. Melihat keterbelakangan pangeran muda dalam pelajaran memukul ini, datanglah Pamanda Rakaan membantunya dengan penjelasan. Anom, gunakanlah tanganmu sesuai dengan kehendak alam. Alam menyediakan otot-otot manusia untuk melakukan pekerjaan yang sesuai dengan sifat otot-otot itu. Gerakan-gerakan yang menentang sifat otot-otot itu akan melelahkan dan menyakitkan. Usahakanlah, agar gerakan-gerakan Anom selalu wajar dan oleh karena itu, tidak akan melelahkan apalagi menyakitkan. Pangeran muda melakukan percobaan-percobaan di luar latihan dengan tangan dan kakinya. Berulang-ulang ditanyakannya kepada Janur, bagaimana sahabat barunya itu melakukan pukulan. Dengan bantuannya, akhirnya pangeran muda dapat memahami dan mengendalikan pukulannya. Dalam latihan-latihan saling menjatuhkan dan saling memukul berikutnya, pangeran muda tidak terlalu terdesak oleh Janur atau pasangan lain. Maka, meriahlah lapangan kecil di dasar kawah mati itu oleh pertempuran anak-anak muda yang seru, mundur maju, saling dorong, saling pukul, saling kibas, saling tipu, dan saling serang. Sejak dimulainya pelajaran berkelahi berpasang-pasangan inilah, setiap malam yang rsi taji malala memberikan pelajaran-pelajaran yang lain sifatnya. Pada suatu malam di dalam ruang belajar, bertanyalah yang rsi kepada para calon, adakah kesukaran yang kalian alami saat kalian melakukan pukulan? Calon-calon tidak ada yang menjawab. Mereka tidak mengerti akan maksud yang rsi. Yang rsi pun sambil tersenyum melengkapi pertanyaannya. Apakah pukulan yang kalian berikan sering terasa mengganggu keseimbangan kalian yang seharusnya dijaga? Demikianlah, yang, sahut jantai, salah seorang calon yang sangat berbakat dan tekun. Justru berulang-ulang hamba bermaksud menanyakannya kepada pamandaan apaken, akan tetapi belum sempat. Bagus, ujar yang rsi. Sekarang yang bertanya kepadamu, kalau engkau bernafsu dalam latihan perkelahian itu, apakah yang sering kau alami? Sebelum menjawab, para calon tertawa terlebih dahulu. Mengapa tertawa yang rsi bertanya sambil tersenyum? Karena kalau hamba marah setelah kena pukulan dan bernafsu untuk membalas, hamba sering lupa akan keseimbangan badan hamba dan dengan mudah lawan hamba menjatuhkan hamba. Tepat, tepat benar, ujar Seng Rasi. Anak-anakku, lanjut beliau, bandingkanlah keseimbangan tubuhmu dengan akal sehat dan bandingkanlah gerakan yang kau lakukan dalam perbuatan memukul itu sebagai keinginan atau nafsu. Seandainya nafsu-mu terlalu kuat, akal sehatmu dapat hilang, akibatnya kau terjatuh, bukan dalam perkelahian saja, tapi dalam berbagai hal. Khusus dalam perkelahian, satu hal yang harus kau jaga, yaitu agar akal sehatmu selalu bekerja. Artinya, kau dapat mengendalikan perasaan serta kemauanmu. Sekali kau marah, maka ketika itulah bahaya mengancamu. Setelah hening beberapa saat, bertanyalah salah seorang calon kepada Seng Rasi, Eh yang Rasi, kalau kita berkelahi itu berarti kita marah. Bagaimana kita akan berkelahi dengan orang lain kalau kita tidak cukup marah? Mendengar pertanyaan itu tersenyumlah Seng Rasi, lalu berkata, Anak-anakku, engkau tidak mencari-cari perkelahian jubukan? Oleh karena itu, kau tidak berusaha agar dirimu menjadi marah. Justru kau harus membunuh atau mengendalikai nafsumu kalau kau mengerti pelajaran berkelahi itu. Kau harus selalu seimbang, pukulanmu tidak boleh menghilangkan keseinjebangan tubuhmu. Itu berarti, nafsumu tidak boleh mengganggu pikiran sehatmu. Itu berarti bahwa kau tidak boleh berkelahi. Para calon keheranan mendengar hal itu. Bagaimana bisa pelajaran berkelahi melarang atau membuat orang menghindarkan perkelahian? Hamba tidak mengerti, eh yang Rasi, kata seorang calon. Engkau calon-calon puragabaya ditabukan berkelahi, anak-anakku, karena engkau ditabukan marah. Segala pelajaran yang akan kau terima di sini akhirnya akan menyadarkanmu bahwa tidak ada yang paling tercela di dunia selain perkelahian. Oleh karena itu, kalian akan menghindarkan perkelahian dalam hidupmu. Mendengar penjelasan itu, makin terheran-heranlah para calon. Mereka saling memandang dengan cahaya mata penuh keraguan. Timbul pikiran dan dugaan pada hati mereka bahwa eh yang Rasi Tajimalala sedang berkelakar. Melihat gelagat demikian, tersenyumlah Seng Gresi, lalu berkata, Apa yang kau mengerti tentang istilah perkelahian adalah perkelahian yang kau lihat dalam kehidupan sehari-hari. Orang-orang yang berkelahi adalah orang-orang yang sedang marah atau gelap mata. Para puragabaya terlarang melakukan hal itu. Perkelahian yang dilakukan oleh seorang puragabaya jauh berbeda dan bahkan bertentangan dengan yang dilakukan oleh kebanyakan orang. Kalau seorang puragabaya berkelahi, hal itu dilakukannya lampadorongan kemarahan atau kebencian. Ia hanya melakukannya jika tidak berhasil menghindarkannya dan melakukannya dengan duka cita. Ia menghindarkan perkelahian karena pada dasarnya ia mencintai lawannya. Hamba belum mengerti, eh yang Rasi, kata seseorang di sudut ruangan. Baiklah, besok kalian akan mengerti setelah kalian diberi penjelasan di lapangan. Keesokan harinya, lain daripada biasa, eh yang Rasi Tajimalala ikut turun ke lapangan tempat calon-calon melakukan latihan-latihan perkelahian. Setelah beberapa saat berlangsung, calon-calon disuruh duduk berkeliling, kemudian dua orang calon dipersilakan melakukan perkelahian di tengah-tengah kawan-kawannya yang menonton. Mulai kata Seng Rasi. Perkelahian pun mulailah. Kedua calon sama-sama tidak mau memukul lebih dahulu karena takut kehilangan keseimbangan badannya. Kedua-duanya sama hati-hati, sama-sama menahan diri. Sekarang perhatikan, kita akan memanggil seorang panah kawan yang belum pernah mendapatkan pelajaran seperti kalian. Minda, panggil Jasik. Dalam sekejap Jasik datang dituntun oleh Pamanda Minda. Jasik dikenal sebagai panah kawan yang malas, pemarah, dan rakus. Ia berbadan tinggi besar, tangan-tangannya berotot seperti batang pohon jambu batu yang tua. Kakinya gempal, seperti badan pohon beringin. Begitu ia tiba di depan Eang Rasi, Eang Rasi segera berkata, Jasik, Raden Raga menyatakan dia sanggup mengalahkan engkau. Kalau itu benar tidak apa, tetapi kalau itu tidak benar, kau akan mendapat hadiah. Mendengar perkataan Seng Rasi, meluaplah kemarahan Jasik. Matanya tiba-tiba menyala, urat-urat matanya membesar dan menonjol. Napasnya mendengus-dengus dan dengan parau berkata, Coba buktikan. Rangga seorang calon yang baru berumur 13 tahun, berbadan lampai dan berperangai lembut. Ia berdiri di tengah-tengah lingkaran kawan-kawannya dengan terheran-heran. Akan tetapi, berkat latihan-latihan, ia tenang saja melihat orang tua yang marah dan berjalan ke arahnya itu. Saya akan membuktikan bahwa Raden adalah pembuat demikian seru Jasik, sambil bersiap-siap untuk menerkam. Kedua lawan sangat tidak seimbang, yang satu tinggi besar yang satu kurus lampai, hingga perbandingannya tidaklah jauh dari perbandingan kucing gemuk dan tikus kurus. Dengan geraman penuh amarah, menghamburlah Jasik menerkam Rangga. Akan tetapi, Rangga sebagai seorang calon yang tekun dan cerdas dengan cepat memindahkan kuda-kudanya, bersamaan dengan menarik tangan kanan Jasik yang hendak mencekam leharnya. Jasik yang menubruk dengan seluruh berat badannya itu disambut oleh Rangga dengan tarikan dan penghindaran diri. Oleh gerakan itu, Jasik tak dapat menahan dirinya lagi, jatuh ke muka terjungkir-jungkir. Semua calon melihat dengan keheranan. Rangga kelihatan heran dan sedih oleh apa yang telah terjadi. Para calon semua berdiri dan berjalan menolong Jasik yang terbaring. Eang Rsi ilalang dan mengatakan kepada Jasik bahwa karena kecelakaannya itu Jasik akan mendapat hadiah seekor rayam yang boleh disembelih untuk diri sendiri. Ketika wajah Jasik menjadi cerah setelah mendengar berita itu, legalah hati para calon. Setelah Jasik diantar oleh pamanda minda ke belakang untuk diobati luka-luka kecilnya, Eang Rsi tajimah lelah memitrakan penjelasan kembali. Rangga, mana Rangga tanyanya? Ketika Rangga datang, Seng Rsi bertanya, adakah kau bermaksud mencelakakan Jasik? Sama sekali tidak, Eang Rsi. Bahkan hati hamba malah risau oleh kejadian itu. Jadi, mengapa Jasik sampai jatuh tunggang-langgang? Hamba tidak tahu, Eang Rsi. Anak-anakku, bukanlah Rangga yang menyebabkan Jasik mendapat kemalangan, tetapi nafsunya sendiri. Ia begitu bernafsu hendak mendapat hadiah. Ia sangat percaya pada kekuatan otot-ototnya yang besar-besar itu hingga meremahkan Rangga yang kecil ini. Itu semualah yang menjatuhkan Jasik, bukan Rangga. Tadi ketika Rangga berhadapan dengan Jante, tak seorang pun yang jatuh karena tak seorang pun yang kehilangan dirinya untuk menyerang lebih dahulu. Tak seorang pun jatuh karena tak seorang di antara keduanya dikuasai amarah. Jadi, amarah lah yang menjatuhkan lawan, bukan puragabaya. Amarah lawan lah yang menyebabkan lawan celaka, bukan puragabaya. Sedang puragabaya sendiri harus berusaha untuk memadamkan amarah lawan, atau nafsunya, atau kemauannya yang tidak terkendali. Disinilah letak kewajiban kependektaan seorang puragabaya. Kalian tahu, anak-anakku, bahwa kau datang ke sini untuk dididik menjadi pahlawan dan pendekta sekaligus. Dilarang bagimu mencelakakan orang lain. Dianjurkan bagimu menyelamatkan orang lain. Tapi ada orang yang begitu besar amarahnya, hingga kalian tidak akan dapat menyelamatkannya. Sekarang mengertilah pangeran muda, mengapa Sengresi pernah mengatakan bahwa bagi puragabaya dilarang untuk berkelahi. Perkelahian yang dibolahkan adalah perkelahian yang tidak dapat dihindarkan lagi karena lawan tidak dapat lagi mengendalikan amarahnya. Dalam perkelahian macam itu pun, seorang puragabaya tidak bertindak untuk mencelakakan lawan dengan menyerang atau memukulnya. Lawar akan jatuh karena keangkaraannya sendiri. Apakah dia hanya rubuh, atau sampai pingsan, atau bahkan sampai mati, hal itu ditentukan oleh besar kecilnya amarah dia sendiri. Yang rusih, hamba tidak bermaksud menjatuhkan jasik. Hamba hanya menuruti ajaran bahwa kalau orang menubruk hamba, hamba harus bergerak demikian, kata Rangga. Anakku, gerakan-gerakan yang diberikan kepadamu adalah gerakan-gerakan alamiah. Sebagai manusia kau dilengkapi dengan naluri menyelamatkan diri. Orang dapat menyelamatkan diri dengan berlari, bersembunyi, melawan, dan sebagainya. Di padepokan ini kalian diberi pola-pola gerakan hingga perbuatan menyelamatkan diri itu menjadi sempurna. Ini adalah hasil penyelidikan berpuluh tahun yang dilakukan ilengan penuh pengabdian oleh leluhur kita yang mulia. Perbuatan menyelamatkan diri dalam hal ini berarti pula penyelamatan orang-orang yang paling budiman dan paling mulia. Yang Resi, kalau melihat apa yang terjadi dengan Jasik, dapatkah hamba menyatakan bahwa perbuatan menyelamatkan diri itu bersatu dan tidak dapat dipisahkan dengan perbuatan menyerang? Mendengar pertanyaan itu, tersenyumlah Seng Resi. Benar, jantai, engkau anak yang terang hati. Tapi ingatlah, yang menyerang bukanlah engkau, tapi amarah orang NN ingatlah hal ini, tanamkan dalam-dalam di hatimu. Walaupun jawaban itu ditujukan kepada jantai, metu Seng Resi memandang pada semua calon yang dengan himat mendengarkan wajangan beliau itu. Demikianlah, semenjak itu Seng Resi turut terjun memberikan penjelasan-penjelasan dan wajangan-wajangan, hingga pelajaran ilmu perkelahian itu sukar dikatakan, apakah merupakan pelajaran kejasmanian atau kerohanian. Terima kasih telah menonton!